Saat malam tiba, jalanan kota Pulau Paus terang-benderang. Ada arus kuda dan kereta yang tak ada habisnya, dan jalanan yang ramai diterangi lampu. Seribu toples anggur, seratus wawangian. Semua orang minum semangkuk anggur, dan di bawah suasana yang meriah, semua orang mendiskusikan momen mendebarkan dari dua putaran pertama pertempuran jimat surgawi. Luar biasa, sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka bahkan Liu Yan dan Sui Feng akan kalah di babak kedua. Aku tidak terkejut kalau Sui Feng kalah. Lagi pula, lawannya adalah Su Ling Su. Orang yang paling membuatku tertekan adalah Liu Yan. Benar, aku benar-benar tidak mengira Liu Yan akan kalah telak, begitu pula Shen Hu. Bahkan pohon jalanan pun hancur. Hidupnya pun hancur. Saat menyebut Liu Yan dan Shen Hu, kerumunan di bar dan kedai teh hanya bisa menghela nafas. Dibandingkan dengan dua orang ini, Sui Feng, yang tersingkir dari kompetisi, bukanlah masalah besar. Belum lagi fakta bahwa Liu Yan telah kehilangan lengannya akibat serangan rune, jika pohon jalanan juga rusak, hasilnya akan lebih buruk daripada Shen Hu. Dengan cara ini, status keluarga Liu dan keluarga Shen di antara empat keluarga besar kota Pulau Paus secara alami akan terpengaruh dan terguncang. Mudah untuk membayangkan betapa besarnya pukulan yang ditimbulkan oleh pertempuran hari ini terhadap kedua keluarga. Siapa sebenarnya pemuda itu? Saya belum pernah mendengar orang seperti itu di daerah sekitar. Dia tidak mungkin menjadi seorang jenius yang diam-diam dibesarkan oleh suatu keluarga, bukan? Itu tidak benar. Lokasi geografis antara Benua Timur dan Midland sangatlah rumit. Bahkan jika dia seorang jenius yang diam-diam dibesarkan oleh suatu keluarga, beberapa berita pasti akan bocor. Tapi pemuda ini sepertinya muncul entah dari mana. Bahkan tidak ada satu orang pun yang mengenalnya, dan metodenya sangat kejam. Ini sungguh merepotkan. Tanpa ragu, setelah pertempuran hari ini, semua orang tidak bisa lagi mengabaikan keberadaan asing yaitu Chu Hen. Mereka tidak bisa tidak menantikan apa yang akan terjadi di babat terakhir pertempuran jimat surgawi. Benar, siapa nama orang itu? Nama, saya rasa saya mendengar seseorang meneriakan sesuatu hari ini. Chu Hen, atau semacamnya. Chu Hen, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Orang-orang dari kota Pulau Paus menggelengkan kepala, tetapi orang-orang dari kota Dongluye merasa nama ini agak familiar. Chu Hen, di mana saya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Larut malam. Semua terdiam. Warga kota Pulau Paus, yang tadinya bersemangat sepanjang hari, kini berada jauh di alam mimpi. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, menaburkan cahaya peraknya ke tanah seperti embun beku putih. Di pavilion di halaman tamu, seorang wanita cantik berpakaian malam sedang duduk di kursi batu di tepi pavilion. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang anggun dan halus, membuatnya tampak seperti perimalam yang jatuh ke dunia fana. Apakah kamu belum istirahat? Pada saat ini, suara rendah namun lembut terdengar dari belakang. Wanita itu berbalik dan melihat ke belakang, sedikit keheranan di mata poeniksenya yang indah. Bukankah kamu sama? Jawab Long Suan Suang. Dia mengangkat mata indahnya dan melihat sosok yang berjalan mendekat. Dia masih muda dan tampan, dengan semangat kepahlawanan di antara alisnya. Chu Hen tersenyum. Apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Long Suan Suang menggelengkan kepalanya. Memikirkan kakak dan paman San. San panjang. Itu seperti sebuah nama yang tidak bisa disentuh di hatinya. Long Suan Suang mengangkat bibir merahnya dan bertanya, Mengapa kamu tidak tahu bahwa aku mengkhawatirkanmu? Khawatir tentangku. Chu Hen tertegun pada awalnya, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Karena kamu mengerti aku. Kalau begitu, apakah kamu memahamiku? Tentu saja. Jawab Chu Hen. Kalau begitu katakan padaku, orang seperti apa aku ini. Long Suan Suang tidak henti-hentinya. Tentang itu, Chu Hen merenung sejenak dan berkata, Kamu adalah wanita biasa di mataku, tapi kamu secantik dewi di mata pria lain. Setelah Chu Hen selesai berbicara, keduanya saling memandang dan tersenyum. Apakah kamu yakin dengan pertandingan besok? Bibir merah Long Suan Suang bergerak. Hem, ku rasa, Chu Hen duduk dengan santai. Matanya tenang, seolah pertandingan besok tidak terlalu penting baginya. Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti, aku akan meninggalkan benua timur. Long Suan Suang menatap bulan cerah di langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Chu Hen tercengang. Dia menoleh untuk melihat profil sampingnya yang cantik dan halus. Tapi, suara Long Suan Suang selembut angin. Aku tahu, kamu akan pergi. Terjadi keheningan yang tak bisa dijelaskan. Suasananya begitu sunyi sehingga Chu Hen bahkan tidak tahu bagaimana cara memecahkannya. Keduanya duduk diam untuk waktu yang lama, tapi mereka tidak merasa canggung. Tanpa disadari, malam berlalu. Ketika sinar fajar pertama muncul di Cakrawala, itu berarti hari yang ditunggu-tunggu semua orang akan segera tiba. Sinar pertama matahari pagi menembus awan dan menyinari kekayaan perairan kota Pulau Paus. Bangunannya berkilau seperti kota kuno, memancarkan persona unik. Ini fajar. Chu Hen bangkit dan menghela nafas panjang. Long Suan Suang juga berdiri dari bangku cadangan. Pergi dan buatlah beberapa persiapan sederhana. Chu Hen mengangguk. Jangan khawatir, kami akan bisa segera berangkat. Mengikuti suara trompet pagi yang merdu dan berapi-api, seluruh kota Pulau Paus mulai bergerak. Awan putih melayang di langit biru. Angin laut yang sejuk menyapu pipi seseorang seperti kerudung tipis. Cuacanya bagus. Pulau Keong Giok. Ini adalah pulau berukuran sedang di sebelah utara kota Pulau Paus. Luasnya tidak jauh berbeda dengan Pulau Naga Banjir Suci, namun bentuk pulaunya lebih bulat. Sesuai dengan namanya, pulau ini sedikit mirip dengan Keong Raksasa. Karena dua putaran kompetisi sebelumnya telah menyebabkan banyak kerusakan pada Pulau Naga Banjir Suci, sebagai penyelenggara, kota Pulau Paus, tentu saja berencana mengadakan pertandingan kejuaraan di sini. Pagi. Pulau Keong Giok sudah dipenuhi orang, ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Penonton yang berdiri di sekitar alun-alun luas secara mengejutkan dipenuhi sampai penuh. Lebih dari 60 platform tinggi telah didirikan di alun-alun. Setiap platform berbentuk persegi panjang, panjang dan lebarnya sekitar 20 meter, dan tinggi 1 meter, lebih pendek dari tempat penonton berdiri di luar arena. Ada jarak sekitar 3 meter antara peron. Dan di tepi platform, ada serangkaian rune rumit dan gulungan rahasia. Lingkaran cahaya samar berkedip-kedip, dan fluktuasi energi yang dangkal bergema di arena. Jelas sekali bahwa 60 platform ini akan menjadi tempat yang sangat diperlukan untuk putaran final hari ini. Cijuexin, kemenangan. Su Ling Su, juara. Meng Yan, kami mendukungmu. Li Chong, kamu bisa melakukannya. Seluruh Pulau Keong Giok sudah gempar bahkan sebelum kompetisi dimulai. Apalagi saat Cijuexin, Su Ling Su, dan kontestan lainnya muncul, suasananya semakin eksplosif. Kelompok jenius luar biasa dari kota Ye, Teluk Buaya Raksasa, dan tempat lain semuanya memiliki momentum yang kuat. Mengapa tidak ada orang yang mendukung penguasa ketiga provinsi kita? Kiao Xiaowan bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja. Aku baru saja berteriak beberapa kali, tapi sepertinya tidak banyak berpengaruh, jawabmu Feng. Cukup, kakak Chuhan tidak ingin terlalu mencolok. Ye Yao mengerucutkan bibirnya. Hari ini benar-benar pertemuan para jenius. Tidak akan ada lagi yang menahan diri. Zeng Su memandang dengan iri pada para kontestan yang bersemangat di depannya. Tentu saja, selain Zeng Su, banyak juga kontestan yang berhenti di babak kedua dengan enggan duduk di kursi penonton. Misalnya, Song Siu yang jenius dari Kastil Song Yuan. Dia tidak memakai topi bambu hari ini, tapi dia tetap diam. Dia duduk di sudut terpencil, dan dari waktu ke waktu, dia menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Di kursi penonton di sebelah pembawa acara, ada orang yang dingin dan murung duduk. Bahu kirinya dibalut perban tebal, dan wajahnya pucat. Sepasang mata yang kesal menatap kerumunan ke arah Chuhan yang berada di seberangnya secara diagonal. Tatapan seperti ini penuh kebencian dan kemarahan. Orang ini tidak lain adalah Liu Yan. Tidak ada yang berani berbicara dengannya, dan tidak ada yang berani menanyakan kondisinya. Satu-satunya hal yang bisa mereka rasakan adalah kebencian kuat yang terpancar dari tubuhnya. Namun, Chuhan tidak mempedulikannya dan langsung mengabaikannya. Selain Liu Yan, di kursi penonton keluarga Shen, tatapan Shen Hu juga dipenuhi dengan kekejaman. Tanpa ragu, kedua orang ini sangat membenci Chuhan. He he, tawa acu-ta acu terdengar di samping Liu Yan. Setelah itu, sebuah tangan diletakkan di bahu Liu Yan. Cijuexin duduk di samping Liu Yan dan berkata dengan nada sembrono dan mengejek, bagaimana kamu ingin dia mati. Tatapan Liu Yan berubah tajam. Dia mengepalkan tangan kanannya yang tersisa, dan buku-buku jarinya mengeluarkan suara pecah. Matanya bersinar merah saat dia melihat kembali wajah lucu Cijuexin. Dia mengatakan kata demi kata, bahkan jika aku memotongnya menjadi ribuan bagian, itu tidak akan cukup untuk melampiaskan kebencian di hatiku. He he. Cijuexin tersenyum dan berkata, baiklah, setelah pertempuran jimat surgawi, aku akan menyerahkannya kepadamu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Percaya diri, cantik. Di mata Cijuexin, Cujhen dan yang lainnya seperti ikan di talenan. Dia bisa membunuh mereka kapanpun dia mau. Cijuexin itu penuh percaya diri. Di sisi tim kastil Zhongyuan, Zhuoyuan menyentuh hidungnya dan kemudian berkata kepada Su Lingzu, tapi, aku lebih percaya padamu. Su Lingzu tidak berbicara dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke tempat Cujhen berada. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa setelah hari ini, sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Bang! Bang! Salud senjata yang keras dan berapi api bergema di langit pulau spiral Giyok ke segala arah, dan langit dipenuhi dengan hujan kelopak bunga yang berwarna-warni. Sama seperti kemarin, dalam suasana yang sangat megah, penjaga istana Ciming dan keempat leluhur muncul di depan semua orang. Hua! Karpet merah baru terbentang di seluruh alun-alun, langsung mencapai tribun tuan rumah. Dibandingkan kemarin, sebenarnya ada empat kursi di samping tempat duduk Ciming dan yang lainnya. Semua orang berdiri untuk menyambut mereka. Ciming, empat leluhur, dan beberapa tokoh lainnya dengan sikap luar biasa melangkah ke atas karpet dan berjalan menuju tribun. Siapa orang-orang itu? Penonton tercengang, dan mata mereka menyapu orang-orang di samping Ciming. Gongsun Xiao, benar, itu adalah senior Gongsun Xiao dari Benua Timur. Luar biasa, aku bahkan tidak menyangka dia akan datang. Dia adalah master prasasti surgawi tingkat 9, dan dikatakan bahwa dia sudah setengah langkah ke alam Grandmaster. Banyak kekuatan bahkan tidak dapat mengundangnya, tetapi dia benar-benar datang ke kota Pulau Paus kali ini. Tunggu, jangan bilang kalau Gongsun Xiao akan menjadi juri babak penentuan. 2012. Gongsun Xiao. Dia adalah master prasasti surgawi tingkat ke-9 dari Benua Timur. Dikatakan bahwa dia sudah setengah langkah ke ranah Grandmaster Prasasti Masters. Dibawah perhatian puluhan ribu orang, dalam upacara akbar, perhatian seluruh penonton pulau jadi spiral tertuju pada seorang pria parubaya yang berdiri di samping Citong. Pria parubaya ini tampaknya berusia sekitar 47 atau 48 tahun. Jubah mewahnya disulam dengan benang emas yang berharga, dan dia memancarkan aura yang mulia. Sebenarnya senior Gongsun Xiao, luar biasa, bahkan dia datang. Tidak aneh, ada rumor bahwa Gongsun Xiao dan penguasa kota adalah teman dekat. Begitu, mungkinkah Gongsun Xiao akan menjadi juri pertempuran jimat surgawi? Itu sangat mungkin. Ledakan. Hua. Sorak-sorai penonton bagaikan guntur yang menggelegar. Petasan meledak di langit, menaburkan hujan bunga berwarna-warni. Selain Gongsun Xiao, ada dua pria parubaya lainnya dengan aura luar biasa. Tak lama kemudian, seseorang di antara penonton mengungkapkan identitas mereka. Apakah itu Yang Yuan, Penatua Yang? Kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kamu bisa tahu dari pakaian hitam yang dia kenakan. Bagaimana dengan orang di samping Penatua Yang Yuan, Qi Yun, Guru Besar Qi? Benar, itu adalah Grandmaster Qi Yun yang terkenal di bidang pemurnian peralatan. Mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa. Gongsun Xiao, Yang Yuan, dan Qi Yun semuanya adalah orang-orang yang sangat dihormati dengan posisi luar biasa di benua timur. Kedatangan mereka bertiga sekali lagi menaikkan suasana yang sudah membara ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa orang tua ini ada di sini? Si Feng Zi bergumam dengan suara rendah. Pembicara tidak punya niat, tapi pendengar punya ide berbeda. Chu Hen sedikit terkejut dan bertanya, Senior, apakah Anda kenal mereka? Beberapa tahun yang lalu, ketika saya sedang berkeliling benua timur, saya bertemu dengan lelaki tua bernama Gongsun. Saat itu, mereka sedang berselisih mengenai materi. Si Feng Zi menjelaskan dengan santai. Mereka merasa terkejut. Dunia ini benar-benar tempat yang kecil untuk bisa menghadapi hal seperti itu. Kalau begitu, Pak tua, apakah kamu akan bersembunyi dulu? Orang itu terlihat kuat, kata Kiaw Xiaowan setengah bercanda. Si Feng Zi, sebaliknya, tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata dengan malas, sudah 4-5 tahun. Pihak lain mungkin sudah melupakannya. Sepertinya pepatah, bangsawan punya ingatan yang pendek, ada benarnya. Tapi kamu masih mengingatnya sampai sekarang, jadi kamu jelas bukan bangsawan. Kamu sangat merepotkan. Si Feng Zi mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia kemudian menyipitkan matanya dan pura-pura menutupnya untuk beristirahat, mengabaikan pihak lain. Chu Hen, Han Yi Kuan, Long Suan Suang, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Mereka tidak menyadari bahwa Kiaw Xiaowan adalah orang yang suka mengobrol. Dia akan selalu menemukan sesuatu untuk dibicarakan dan menyerang orang lain kapanpun dia punya kesempatan. Di bawah resepsi akbar, gubernur kota Chi Ming, empat leluhur, Gong Sun Xiao, Yang Yuan, Qi Yun, dan juri dari dua babak penyisihan pertama, seperti Sui Gen, naik ke tribun yang khusus disiapkan untuk tuan rumah dan para tamu terhormat. Karpet merah segera ditarik. Di alun-alun besar itu, lebih dari 60 stand berbentuk persegi panjang tersusun rapi. Itu tampak seperti arena terpisah. Setiap orang, Sui Gen melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Jantung semua orang berdetak kencang. Sepasang mata penuh harap yang tak terhitung jumlahnya melihat ke tempat yang sama. Sui Yuan menganggup puas. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya yakin saya tidak perlu menjelaskannya. Semua orang tahu hari apa hari ini. Sebelum final pertempuran jimat surgawi dimulai, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tiga tamu terhormat yang datang dari jauh. Titik, saya yakin banyak teman yang sudah mengetahui identitasnya. Sui Gen seperti seorang manajer di pelelangan. Dia fasi. Dia menunjuk orang-orang di sampingnya dan meninggikan suaranya dua tingkat. Gongsun Xiao, guru besar Gongsun. Ledakan. Suasana heboh meledak di alun-alun. Gongsun Xiao tersenyum dan memberi isyarat sederhana. Kebanggaan di matanya tidak bisa disembunyikan. Sedangkan untuk gelar Grandmaster, hanya mereka yang telah mencapai level Grandmaster yang dapat memiliki kualifikasi tersebut. Namun, dengan reputasi Gongsun Xiao, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Grandmaster. Dapat dikatakan bahwa hanya masalah waktu sebelum dia menjadi Master Prasasti Surgawi. Oleh karena itu, masuk akal jika Sui Yuan memanggilnya Grandmaster. Sui Gen terus memperkenalkan, ini adalah penatua kedua dari klan yang timur, penatua yang Yuan. Ini adalah Master Pandai Besi dengan status tinggi di bidang Pandai Besi, Master Qi Yun. Penonton di bawah panggung cukup antusias, dan masing-masing sangat bersemangat. Final hari ini akan ditentukan oleh tiga tamu terhormat ini dan aku. Total empat orang akan menjadi juri. Adapun detail penjuriannya, kita akan membicarakannya nanti. Empat juri. Semua orang kaget dan terkejut. Situasi seperti ini belum pernah terjadi dalam pertempuran Jimat Surgawi yang lalu. Terlihat bahwa Istana Gubernur Kota sangat mementingkan tahun ini. Semuanya, silakan duduk. Sui Gen berkata dengan hormat. Gongsun Xiao menganggup dan menoleh ke Qi Ming dan yang lainnya. Gubernur Kota, tolong. Haha, kakak Gongsun terlalu sopan. Tolong, Qi Ming juga menjawab dengan sopan. Setelah berbahasa basi sederhana, semua orang mengambil tempat duduk masing-masing. Stand penonton yang unik membuat orang merasa sama megahnya dengan ruang singgah sana. Selanjutnya, beberapa pelayan rumah Gubernur Kota membawakan sebuah meja panjang dengan panjang 7 hingga 8 meter dan lebar 5 hingga 6 meter. Perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Meja panjang itu diletakkan di sisi kiri stand tuan rumah. Ada tiga item yang diletakkan di meja panjang. Melihat ketiga item itu, mata semua orang bersinar dengan sedikit kegembiraan. Benda paling kiri adalah tripod. Ia memiliki tiga kaki dan agak kuno. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan pola cahaya coklat kehijauan, dan pola trik matahari tergambar pada badan tripod. Tungku yang adalah harta karun yang berada di peringkat ke-8 dalam peringkat senjata suci, Sui Gen memperkenalkan. Rantai nebula. Sui Gen menunjuk ke benda di paling kanan lagi. Itu adalah rantai logam yang digulung menjadi satu. Rantai logam itu berwarna hitam seperti tinta dan kira-kira selebar lengan. Jejak cahaya perak berkedip pada rantai logam dan memancarkan aura dingin. Harta karun itu berada di peringkat ke-9 di peringkat senjata suci. Gelombang seru terdengar di kerumunan. Namun, sebagian besar pandangan orang-orang yang penuh harap tertuju pada benda di tengah. Itu adalah gulungan yang tertutup. Lebih tepatnya, itu adalah gulungan penyimpanan. Mirip dengan cincin penyimpanan dan gelang penyimpanan, gulungan penyimpanan ini juga merupakan item tambahan yang dibuat dengan prasastirune. Perbedaannya adalah gulungan penyimpanan digunakan untuk menyimpan barang yang ukurannya lebih besar. Saya yakin semua orang sudah menebaknya. Benar, ini adalah hadiah utama, perahu emas awan mengalir, suara sui gen tanpa sadar menjadi lebih keras. Suara mendesing. Teriakan kejutan menyebar ke segala arah seperti gelombang. Itu benar-benar perahu emas awan yang mengalir. Semua rumor sebelumnya langsung terkonfirmasi. Betapa borosnya. Dikatakan bahwa perahu emas awan mengalir ini menghabiskan pendapatan istana gubernur kota selama tiga tahun. Sungguh murah hati. Kita harus bermurah hati kali ini. Bagaimanapun, gubernur kota kita sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tahap abadi kuno. Hanya berdasarkan ini, hadiah tahun ini pasti sangat besar. Mendengar pujian dari penonton, wajah Citong memerah dan auranya tinggi. Gongsun Xiao segera menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Saudara C telah melangkah ke tahap abadi kuno. Langit benar-benar memberkati kota Pulau Paus selama ribuan generasi. Saudara C akan menguasai empat lautan. Saudara Gongsun benar. Yang Yuan dan Qiyun juga menggema. Hahaha, kamu terlalu baik. Aku tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak pantas mendapatkannya. Ciming buru-buru melambaikan tangannya, tapi matanya bersinar terang. Begitu dia mengatakan itu, suasana kerumunan pun menjadi meriah. Warga kota Pulau Paus semuanya berdiri, mengangkat tangan, dan bersorak. Tuan gubernur kota, abadi dan abadi, menguasai empat lautan. Suara nyaring mereka bergema di langit dan bumi. Pada saat ini, Ciming seperti raja yang tinggi dan perkasa, layak dihormati dan dikagumi. Duduk di samping Liu Yan, Cijuexin sangat bersemangat dan memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Ini juga yang ingin dia lihat. Sebagai putra seorang, raja, ia juga menikmati status dan otoritas tertinggi. Heh, sudut mulut Cijuexin melengkung membentuk senyuman lucu. Dia melirik Cuhan dari sudut matanya. Itu seperti penghinaan, seperti ejekan. Sementara itu, perhatian Cuhan tertuju pada gulungan penyimpanan di tengah meja panjang. Selama dia mendapatkan perahu emas awan mengalir, dia akan dapat melakukan perjalanan melalui berbagai lautan sesuka hati. Kompetisi akan segera dimulai. Tuan Kota Tuan, Abadi dan Abadi, Penguasa Empat Lautan Suara-suara yang kuat dan berapi-api praktis menyebabkan seluruh pulau jadi spiral mendidih. Bagi warga kota Pulau Paus, Ciming adalah raja yang tinggi dan perkasa yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Sui Gen menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Sudah sangat sulit baginya untuk menjelaskan aturan kompetisinya. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap bangga pada dirinya sendiri. Sorakan itu berlangsung cukup lama, sebelum akhirnya menjadi tenang. He he, aku hampir lupa tentang urusan yang sebenarnya. Sui Gen mengungkapkan senyuman tipis saat dia berbalik dan mengangguk hormat pada Ciming. Dia menunjuk ke meja panjang sekali lagi dan berkata, hadiah untuk tiga teratas dalam pertempuran jimat surgawi masing-masing adalah kuali yang, rantai nebula, dan perahu emas awan mengalir. Tentu saja, hadiahnya tidak tetap. Juara pertama bisa memilih salah satu dari mereka, dan juara kedua juga bisa memilih salah satu dari mereka. Yang tersisa adalah hadiah untuk juara ketiga. Cara memilih hadiah sendiri ini terutama ditentukan oleh kebutuhan kontestan pemenang. Misalnya, beberapa seniman pola yang mahir di bidang alkimia kemungkinan besar akan menyukai yang cauldron. Beberapa di antaranya mahir dalam menyiapkan formasi, dan rantai nebula adalah pilihan yang cocok. Namun, sebagian besar orang masih menginginkan perahu emas awan mengalir. Selain tiga besar, kami juga akan membagikan hadiah yang sesuai untuk tempat keempat hingga ketujuh, dan mereka juga sangat murah hati. Suigen mendorong antusiasme penonton. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan menunjuk ke alun-alun di depannya. Kalau begitu, semua kontestan yang telah melaju ke babak berikutnya, silakan naik ke platform tinggi di tengah alun-alun. Anda dapat memilih posisi manapun yang Anda inginkan. Suara mendesing. Segera setelah dia selesai berbicara, para seniman pola yang sudah lama menjadi tidak sabar turun dari tribun penonton dan melompat menuju platform tinggi di alun-alun. Su Ling Su, juara. Chi Juexin, yang terkuat. Li Chong, lakukan yang terbaik. Meng Yan, pasti menang. Antusiasme penonton pun mencapai puncaknya. Mereka melambaikan tangan dan bersorak untuk para kontestan yang mereka anggap tinggi. Satu demi satu, tokoh-tokoh muda yang bersemangat dengan cepat naik ke platform tinggi di arena. Sedangkan bagi mereka yang tersingkir di dua ronde pertama, mereka hanya bisa menonton dengan oga-ogahan. Di antaranya adalah Song Xiu, Sui Feng, dan Shen Hu. Wow, akhirnya dimulai. Chi Juexin tersenyum tipis. Ekspresinya agak malas saat dia menepuk bahu Li Yuan. Haha, kamu harus istirahat dulu. Mata Li Yuan dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, jangan lupa apa yang kamu katakan. Jangan khawatir. Selama aku berada di kota Pulau Paus, tidak ada yang tidak bisa kulakukan, Chi Juexin. Chi Juexin membungku untuk melihat lengan kiri Li Yuan yang terputus. Tidak ada simpati dalam senyumannya, hanya ejekan. Aku jamin lenganmu tidak akan dikorbankan dengan sia-sia. Dengan itu, sosok Chi Juexin bergerak, dan dia berlari menuju alun-alun. Mendengar nada main-main Chi Juexin, mata Li Yuan berkedip karena kedengkian. Dia tidak mengkhawatirkan Chi Juexin, karena sejak dia masih muda, Chi Juexin suka meninggalkan, mangsanya, untuk yang terakhir. Memberikan harapan berkali-kali pada akhirnya akan membuat pihak lain putus asa. Meskipun dia telah kehilangan pohon jalan Shen Hu dan lengan Li Yuan kali ini, hal itu tidak mempengaruhi persetujuannya terhadap Chi Juexin sedikitpun. Bagaimanapun, ini adalah kota Pulau Paus. Ling Su, ini waktunya melihat penampilanmu. Zuo Yuhan berkata sambil tersenyum lembut di sisi tim Kastil Song Yuan. Su Ling Su menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia melangkah ke alun-alun dan berhenti di platform tinggi terdekat yang kosong. Melihat jumlah platform berkurang, Cu Hen tidak punya niat untuk menunda-nunda. Dia segera bangkit dan bersiap untuk pergi. Kakak Cu Hen, kamu bisa melakukannya. Ye Yao tersenyum manis. Saudara Cu Hen, aku menaruh harapan besar padamu. Zeng Su juga mengepalkan tangannya sebagai tanda setuju. Hati-hati, tatapan long suan-suang sangat dalam. Cu Hen sedikit menganggup dan berjalan turun dari tribun penonton. Anak muda itulah yang mengalahkan Liu Yan. Begitu dia sampai di alun-alun, Cu Hen menarik banyak perhatian. Wajah keluarga Liu dan kepala keluarga Sen di mimbar tuan rumah segera berubah menjadi dingin, kemarahan melonjak di mata mereka. Bajingan tercela inilah yang menyebabkan kedua keluarga mereka kehilangan muka tahun ini. Segera, para kontestan yang melaju ke babak berikutnya berdiri di peron. Ada total 64 platform tinggi, delapan secara horizontal dan vertikal. Setiap platform memiliki panjang dan lebar 20 meter, tinggi 1 meter, dan jarak antar platform 3 meter. Tempatnya masih sangat luas, dan terdapat cukup ruang untuk menampilkan keahlian seseorang. Namun, tidak semua 64 platform tinggi terisi. Pada teknik rune putaran kedua kemarin, ada beberapa situasi di mana kedua belah pihak terluka, menyebabkan beberapa pemenang tidak dapat berpartisipasi karena cedera berat. Saat Cu Hen melangkah ke platform tinggi, energi reiki di Istana Niwannya jelas menjadi lebih aktif. Perasaan ini tidak sama dengan tekanan yang dirasakan di tembok pembatas kemarin. Justru sebaliknya, perasaan halus dan santai yang tak terlukiskan. Posisi Cu Hen relatif di belakang, dan ada beberapa wajah muda asing di sampingnya. Beberapa orang di sekitarnya diam-diam mengamati Cu Hen dengan sedikit kewaspadaan dan kesuraman di mata mereka. Posisi paling populer adalah Cijuexin dan Su Lingsu. Salah satunya di depan, sementara yang lain di kiri. Jarak keduanya relatif dekat dengan tribun tuan rumah. Setelah semua kontestan siap, suara Suigen yang dalam dan kuat sekali lagi bergema. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aturan kompetisi secara detail. Pil. Semuanya, harap dengarkan baik-baik. Hati semua orang bergetar, dan suasana di luar arena sangat sunyi. Dalam pertarungan yang menentukan ini, yang perlu kamu lakukan adalah menyelesaikan salah satu pekerjaanmu di depan semua orang. Susunan jimat, pil, atau senjata. Asalkan berhubungan dengan Rune. Siapkan susunan jimat. Sempurnakan pil. Atau menempah senjata. Ini adalah tema terakhir dari pertempuran jimat surgawi. Demikian pula, ini adalah tujuan utama dari setiap master Rune. Apakah ada batasan waktunya? Seorang kontestan bertanya. Ya. Suigen menjawab tanpa ragu-ragu. Saat dia selesai berbicara, dua pelayan membawa meja panjang dan meletakkannya di bawah tribun. Ada pembakar dupa di atas meja panjang, dan sebatang dupa yang panjangnya hampir dua meter dipasang di pembakar dupa. Dupa ini lebarnya sekitar dua jari, dan tampak seperti batang bambu. Dupa ini bisa menyala selama 24 jam, kata Suigen. Wow. Begitu dia mengatakan ini, terjadi keributan di bawah arena. 24 jam. Itu adalah 24 jam, yang merupakan waktu satu hari. Banyak master Rune mengerutkan kening dan mengungkapkan keraguan mereka. Ini hanya waktu satu hari, bagaimana kamu bisa memurnikan pil. Benar, jika kamu menempa senjata, itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Bahkan susunan jimat tingkat surga akan membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk diselesaikan. Melihat orang-orang yang berdiskusi dengan suara pelan di bawah arena, Suigen memasang ekspresi menghina di wajahnya. Dia kemudian berkata, Saya ingin tahu berapa banyak orang yang memperhatikan keunikan platform tinggi di bawah kaki Anda. Keunikan. Semua orang tercengang. Suigen menjelaskan, platform tinggi di bawah kakimu semuanya terpesona dengan, Array jimat arah, yang kuat. Susunan jimat ini dapat meningkatkan kecepatan sirkulasi energi Reiki di tubuh Anda sebanyak 5 hingga 30 kali lipat. 5 hingga 30 kali kecepatan sirkulasi energi Reiki. Semua orang di ruangan itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Artinya dalam waktu singkat, kamu bisa menggunakannya paling lama sebulan. Semua orang semakin takjub. Chuhen juga kaget. Sebelumnya, dia telah menduga bahwa platform tinggi ini memiliki fungsi tambahan, namun dia tidak menyangka bahwa platform tersebut dapat meningkatkan kecepatan sirkulasi energi Reiki sebanyak 30 kali lipat. Tentu saja tidak sulit untuk menebak bahwa waktu dan konsumsi energi Reiki berbanding lurus. Semakin cepat sirkulasi energi Reiki, semakin cepat pula dikonsumsi. Dengan sirkulasi energi Reiki sebanyak 30 kali lipat, mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa jam sebelum benar-benar habis. Meskipun sepertinya ada banyak waktu, itu sebenarnya adalah ujian ketahanan yang sangat besar. Tampaknya permainannya sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit. 2014 Platform tinggi di bawah kalian semua terpesona dengan direkting Glip Array yang kuat. Efek dari Glip Array ini adalah memungkinkan kecepatan sirkulasi energi roh di tubuhmu mencapai 5 hingga 30 kali lebih cepat dari biasanya. Dengan kata lain, dalam ah hari yang singkat, paling banyak kamu bisa menggunakannya selama sebulan. Setelah mendengarkan penjelasan Suigen, penonton tiba-tiba mengerti. Jika itu masalahnya, tidak ada banyak masalah dalam hal waktu. Kekhawatiran utamanya adalah konsumsi energi Reiki tidak mampu mengimbangi pasokan Street Tree. Ini akan menjadi ujian ketahanan yang luar biasa. Dan, karyamu yang telah selesai akan menjadi chip yang menentukan peringkatmu, kata Suigen dengan ekspresi serius, sambil menunjuk ke kursi VIP tidak jauh darinya. Grandmaster Gongsun, Penatua Yang Yuan, Master Qi Yun, dan kami berempat akan menilai karya Anda. Skor tertinggi adalah 10, dan skor terendah adalah 1. Mereka yang gagal menyelesaikan karyanya tidak akan mendapat skor. Skor tertinggi adalah 10, dan skor terendah adalah 1. Yang kalah tidak akan mendapat peringkat. Hati semua orang sedikit bergetar. Tidak sulit untuk melihat bahwa pasti akan ada pecundang di babak final ini yang bahkan tidak mendapatkan hasil apapun. Ekspresi sebagian besar pesaing sangat serius. Namun, Qi Juexin terlihat malas dari awal hingga akhir. Sikap arogannya membuatnya tampak seperti penuh percaya diri. Su Lingzu juga memasang ekspresi tenang. Matanya yang jernih seperti air di sumur kuno, dan tidak banyak gejolak emosinya. Apakah ada yang punya pertanyaan? Mata tajam Sui Gen menyapu para kontestan di platform tinggi di depannya. Tidak ada yang menjawab. Mata mereka dipenuhi dengan gairah dan keinginan. Meskipun babak terakhir ini adalah babak tersulit, pada babak ini setiap orang dapat memilih bidang yang paling mereka kuasai. Ini merupakan sebuah kerugian, namun juga sebuah keuntungan. Karena tidak ada pertanyaan lagi, maka penatua ini akan mengumumkan, suara Sui Yuan tiba-tiba meninggi. Suaranya yang nyaring dan jernih bergema ke segala arah seperti gelombang pasang. Pertandingan yang menentukan pertempuran jimat surgawi sekarang akan dimulai. Langsung. Berdengung. Semua orang yang hadir menjadi waspada. Bersamaan dengan suara Sui Gen, dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Seberkas cahaya terbang keluar dan secara akurat mengenai ujung dupa sepanjang 2 meter di bawah tribun. Dupa langsung tersulut, dan gumpalan asap hijau samar ikut bergoyang. Waktunya, mulai. Begitu dia selesai berbicara, para kontestan di alun-alun segera mengeluarkan berbagai barang dan bahan tanpa berkata apa-apa. Kristal yang cerah dan mempesona, logam mahal, dan segala jenis tumbuhan langka dan berharga. Biasa dan langka, semua jenis bahan ditumpuk di platform tinggi. Lihatlah Tuan Kota Muda. Tuan Kota Muda, apakah Anda akan menyempurnakan senjata? Sangat jelas bahwa Tuan Kota Muda sangat mahir dalam berbagai bidang rune, terutama di bidang pembuatan senjata. Dia pasti akan menjadi juara pertempuran jimat surgawi. Begitu kompetisi dimulai, pandangan sebagian besar orang tertuju pada Cijuexin, Su Lingsu, dan beberapa jenis populer lainnya. Mereka melihat Cijuexin duduk di tengah platform tinggi, mengeluarkan serangkaian logam langka yang mahal secara tertib. Di sisi lain, Su Lingsu membalik tangannya yang seperti batu giyok, bas ada sedikit dengungan di udara, dan lingkaran gelombang udara menyebar dari permukaan platform. Kuali perunggu berkaki tiga mendarat dengan lembut di depannya. Mata penonton di bawah alun-nalun berbinar. Benar saja, yang disempurnakan Su Lingsu adalah ramuan yang paling dia kuasai. Dilihat dari jauh, kuali perunggu itu lebar dan panjangnya lebih dari satu meter, dan di atasnya terukir sebuah piktogram yang tampak seperti naga dan burung phoenix yang menari. Ini memberi orang perasaan bahwa hal itu telah diturunkan selama berabad-abad. Jelas sekali bahwa kuali perunggu ini bukanlah barang biasa. Keadaan Su Lingsu bisa dikatakan setenang air. Dia dengan lembut mengeluarkan tangkai bunga dan tanaman obat, serta beberapa botol yang dibuat dengan indah. Tepat ketika semua orang dengan hati-hati mempersiapkan kompetisi, ada sosok yang, tidak biasa, di platform tinggi di belakang alun-alun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kakak Chuhan belum mengambil tindakan? Ye Yao yang berada di antara penonton bertanya dengan bingung. Yang lain juga menggelengkan kepala karena bingung. Mereka melihat Chuhan berdiri di platform tinggi, tidak bergerak sama sekali. Pandangannya tertuju pada tanah di depannya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Cukup banyak penonton di luar arena yang juga memperhatikan sisi Chuhan. Mengapa orang itu hanya berdiri di sana seperti orang bodoh? Siapa tahu? Saya kira dia tidak tahu harus mulai dari mana. Huff, seseorang yang mengandalkan sedikit trik untuk memasuki final hanya akan tidak berdaya menghadapi ujian yang sebenarnya. Babak ini akan bergantung pada kemampuan seseorang 100%. Seorang master prasasti duniawi belaka, selain berada di posisi terbawah, benar-benar tidak ada tempat yang cocok untuknya. Kamu benar sekali, kasihan sekali Liu Yan. Jika dia tidak ceroboh, situasi saat ini pasti akan lebih menarik. Melihat Chuhan yang tidak bergerak, banyak pendukung Liu Yan di bawah alun-alun mulai melontarkan komentar sinis. Pada saat yang sama, Cijuexin sudah mulai. Dengeng dengungan. Energi reiki yang kuat menyembur keluar dari istana niwan Cijuexin seperti mata air roh. Dengan jentikan jarinya, lusinan rune cantik menyatu ke udara di depannya. Detik berikutnya, bersamaan dengan gelombang udara yang sangat panas, nyala api biru tua tiba-tiba muncul di platform tinggi entah dari mana. Nyala api yang sangat dingin itu seperti nyala api iblis laut dalam, dan mata penonton di bawah alun-alun berbinar. Penjaga muda sudah mulai. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Cijuexin melambaikan tangannya, dan lusinan bahan logam yang ditempatkan di depannya langsung dilemparkan ke dalam api. Bahan logam yang jatuh ke dalam api dengan cepat terpanggang menjadi merah, dan permukaannya mulai meleleh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Kecepatan yang luar biasa. Penonton di luar alun-alun semuanya menunjukkan ekspresi keheranan. Pada saat yang sama, rune yang diukir pada platform tinggi di bawah Cijuexin juga bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kecepatan ini setidaknya 20 kali lebih cepat, seru seseorang di antara kerumunan. Seperti yang diharapkan dari penjaga muda. Ini baru permulaan, dan dia sudah mengoperasikan energi Reiki dengan sangat cepat. Melihat sikap kuat yang ditunjukkan oleh Cijuexin, kontestan lain di alun-alun mau tidak mau menunjukkan sedikit kesungguhan. Gerakan pertamanya 20 kali lebih cepat, dan itu benar-benar membuat orang merasa tertekan. Su Lingzu juga sudah mulai. Perhatian semua orang segera beralih. Mereka melihat mulut kuali perunggu di depan Su Lingzu setengah terbuka, dan nyala api kemasan menyelimutinya. Su Lingzu melemparkan ramuan obat di tangannya ke dalam kuali dengan tertip, dan energi Reiki yang kuat terus berubah menjadi berbagai rune misterius dan kompleks yang mengalir ke dalamnya. Ini juga hampir 20 kali lebih cepat. Seseorang di antara penonton berseru. Semua orang diam-diam menggelengkan kepala karena kagum. Cahaya rune di platform tinggi di bawah Su Lingzu tidak kalah dengan Cijuexin. Dalam sekejap, keduanya seperti dua bintang di malam hari, bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kecemerlangan, sangat mempesona. Cijuexin melirik ke arah posisi Su Lingzu, dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Segera, gelombang kekuatan yang kuat meletus dari platform tinggi lainnya satu demi satu. Nyala api berkobar satu demi satu, dan rangkaian rune menyala satu demi satu. Untuk sesaat, seluruh alun-alun pulau jade spiral diterangi oleh segudang warna. Api suci membubung seperti pelangi ilahi, dan bintang-bintang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kejayaan. Namun, selain Cijuexin dan Su Lingzu, tidak ada orang lain yang berani mencapai energi Reiki 20 kali lebih cepat. Bahkan si jenius dari keluarga Meng, Meng Yan, dan si jenius dari kota Ye, Lichong, paling banyak hanya bisa mencapai sekitar 15 kali lebih cepat, dan itu masih meningkat secara bertahap. Semua kontestan mulai bekerja, kecuali satu orang. Orang itu adalah Cuj Hen. Apa yang sedang terjadi? Dia belum mulai. Buang-buang waktu saja, seseorang di antara penonton dengan cepat mengungkapkan ketidakpuasannya. Menyerah. Jangan mempermalukan diri sendiri. Diskualifikasi dia, atau gantikan dia dengan orang lain. Gantikan dia dengan Sui Feng atau Song Xiu. Benar, gantikan dia dengan Sui Feng. F. Chuk, kalian sungguh tidak tahu malu. Melihat Cuj Hen dipermalukan, Mu Feng, yang mudah marah. Tiba-tiba melompat. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya, menghadap penonton, dan langsung memarahi mereka. Dia masuk final dengan kemampuannya sendiri. Bahkan jika dia berbaring dan tidur, itu bukan urusanmu. Untuk apa kalian mengoceh? Han Yikuan, Hao Zi, Zheng Su, dan yang lainnya mau tidak mau mengacungkan jempol pada Mu Feng. Mereka diam-diam mengagumi keberanian Mu Feng, berdebat dengan para ulama. Kesunyian. Sui Gen mengerutkan kening dan segera menghentikan kerumunan. Final sedang berlangsung, jangan ganggu ketertiban kompetisi, jangan sombong di depan gubernur. Mendengar dua kata, gubernur, masa langsung terdiam. Namun, melihat Ciming masih tenang dan tidak menunjukkan amarah, penonton pun sedikit lega. Selanjutnya, Sui Gen memandang Cu Hen yang tidak melakukan apapun dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu tidak memulai, aku akan mendiskualifikasi kamu. Ye Yao, Long Suan Suang, dan Mu Feng terkejut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Namun, saat kata-kata Sui Gen keluar dari mulutnya, kelopak mata Cu Hen tiba-tiba terbuka, dan jejak tekad muncul di matanya yang dalam. Lalu, dia duduk dan melambaikan tangannya. Cahaya putih menyala, dan lebih dari 100 jenis bahan logam segera tersebar di tanah. Seperti yang kuduga. Di luar arena, si Feng Zi mendonga sedikit dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Melihat materi yang dikeluarkan Cu Hen, dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Bibirnya bergerak sedikit, dan dia bergumam dengan suara yang dalam. 1015. Di Alun-Alun Pulau Jade Spiral. Final pertempuran Jimat Surgawi diam-diam telah dimulai. Lebih dari 60 platform tinggi dipenuhi dengan segala jenis api dan rune yang berkobar. Mereka mempesona, bersaing satu sama lain untuk meraih kemenangan. Pemandangan spektakuler itu seperti seratus bunga yang mekar pada saat bersamaan. Cijueksin dan Sulingsu, dua orang jenius yang mempesona, mengedarkan energi reiki di tubuh mereka dengan kecepatan 20 kali lebih cepat dari biasanya. Adapun para jenius lainnya, mereka hanya bisa mencapai kecepatan paling banyak 15 kali lebih cepat dari biasanya. Kesenjangan di antara mereka masih terlihat jelas. Tepat ketika penonton sangat tidak puas dengan kelambanan Chuhen, salah satu juri, Sui Gen, yang bertanggung jawab atas kompetisi, mengeluarkan peringatan kepada Chuhen. Suara mendesing. Begitu suara Sui Gen turun, kelopak mata Chuhen tiba-tiba terbuka, dan cahaya terang dan tegas bersinar dari matanya. Selanjutnya, lebih dari 100 jenis logam mulia dan batu kristal langka tersebar di peron. Berdengung. Energi reiki yang kuat dilepaskan dari istana niwan milik Chuhen. Dia menjentikan 10 jarinya, dan serangkaian Rune berkilauan beterbangan. Seiring dengan gelombang udara yang panas, Rune-Rune itu langsung menyatu dan membentuk api Rune merah. Tanpa berkata apa-apa, Chuhen melemparkan beberapa keping logam ke dalam api merah. Suhu yang terik mengubah logam menjadi besi solder merah, dan di bawah tatapan takjub penonton, potongan logam merah tersebut meleleh dengan kecepatan lambat yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Ini. Semua orang di tribun penonton terkejut. Yang mengejutkan mereka adalah Rune pada platform tinggi di bawah Chuhen memancarkan cahaya yang tidak kalah dengan milik Cijueksin dan Sulingsu. Dua, dua puluh kali. Ini juga dua puluh kali lebih cepat dari biasanya. Orang ini. Sementara semua orang tercengang, banyak dari mereka menunjukkan ekspresi jijik yang mendalam. Heh, sungguh orang yang berani. Bahkan begitu banyak Master Rune surgawi yang tidak berani main-main dengan kecepatan energi Reiki dua puluh kali lipat, tapi dia, seorang Master Rune bumi, sebenarnya berani melonjak begitu cepat. Bukankah dia pacaran? Kematian? Memang benar, itu cukup bodoh. Energi Reiki yang dimiliki oleh seorang Master Pola Bumi kurang dari sepersepuluh energi Reiki yang dimiliki oleh seorang Master Pola Surgawi. Paling-paling, dia tidak akan mampu bertahan selama lima menit. Dua puluh kali kecepatan normal. Setelah Chihueksin dan Sulingsu, Chuhen muncul entah dari mana. Namun, menurut pendapat hampir semua orang, metode Chuhen bahkan tidak dapat dianggap sebagai hal yang cepat. Itu benar-benar tindakan mendekati kematian. Waktu untuk setengah cangkir Teber lalu dalam sekejap mata. Namun, aura di tubuh Chuhen sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah sedikitpun, dan stabil seperti tanggul berusia seribu tahun yang tidak goyah sedikitpun. Banyak orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata. Kecepatannya memang dua puluh kali lipat kecepatan normal. Berdasarkan intensitas energi Reiki Guru Pola Bumi Chuhen, hal itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Setelah itu, sepuluh menit berlalu, namun pemandangan yang diantisipasi semua orang masih belum muncul. Mereka hanya melihat rune seperti kupu-kupu roh melayang di sekitar tubuh Chuhen, dan suhu nyala api di depannya masih sangat panas sehingga menyebabkan ruang sedikit terdistorsi. Dalam nyala api, beberapa potongan logam telah meleleh menjadi cair. Satu demi satu, bola cahaya seperti busa yang dipadatkan oleh energi Reiki menyelimuti cairan logam yang meleleh, dan terus menggunakan api bersuhu tinggi untuk menghilangkan kotoran di dalamnya. Segalanya tampak berjalan selangkah demi selangkah, secara metodis. Sepotong demi sepotong logam dilemparkan ke dalam api secara teratur. Tidak buruk, kontrol ritmenya tidak lebih buruk dari Cijueksin dan Su Lingsu. Huff, ini baru permulaan, ini masih awal. Saya tidak percaya dia tidak akan pingsan. Itu hanya masalah waktu saja. Harus dikatakan bahwa penampilan Chuhen telah menarik perhatian semua orang. Ini termasuk Tuan Kota Citong, empat kepala keluarga, serta para juri dan juri di tribun penonton. Meskipun orang ini hanya seorang master pola bumi, intensitas energi Reikinya jauh lebih kuat daripada beberapa master pola surgawi. Tetua keluarga yang timur, Yang Yuan, sedikit menyipitkan matanya saat berbicara. Di sebelahnya, Master Craftsman Ki Yun juga mengangguk. Memang benar, jika saya tidak salah, pohon jalannya berbeda dari orang biasa. Saya ingin tahu apakah Tuan Gongsun dapat melihat beberapa petunjuk. Ki Yun memandang Gongsun Xiao dengan tatapan bertanya-tanya. Tatapannya serius saat dia duduk menyamping dengan siku di sandaran lengan kursi dan jari-jarinya menopang dagu. Dia menatap sosok muda di belakang alun-alun seolah sedang memeriksanya. Setelah hening beberapa saat, Gongsun Xiao mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Saya tidak begitu yakin. Oh! Mata orang-orang di peron berbinar. Sepertinya Gongsun Xiao sudah mempunyai jawaban di dalam hatinya. Lihatlah energi reikinya, itu sedikit transparan dan memiliki sedikit kilau kristal. Menurut Gongsun Xiao, beberapa orang mengalihkan pandangan mereka. Seperti yang diharapkan, warna energi reiki Chuhen sedikit lebih terang. Adapun peserta lainnya, termasuk Cijuexin dan Su Lingzu, energi reiki mereka berwarna emas seperti mata air roh. Sebagai perbandingan, sepertinya Chuhen lebih spiritual. Kenapa jadi seperti ini? Yang Yuan bertanya dengan suara rendah. Gongsun Xiao mengangkat kepalanya sedikit dan menjawab dengan tatapan yang sama dalam dan rumit, sangat mungkin itu karena pohon roh jimat surgawi. Apa? Pohon roh jimat surgawi. Hati keduanya tersentak saat mereka secara tidak sadar mengepalkan tangan mereka. Meskipun suara Gongsun Xiao sangat lembut dan suasana di arena agak berisik, penguasa kota terdekat Ciming dan keempat kepala keluarga masih dapat dengan jelas mendengar empat kata ini. Sebagai kota dengan banyak master rune, mustahil bagi kota Pulau Paus untuk tidak mengetahui apa itu pohon roh jimat surgawi. Kempat kepala keluarga tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan wajah terkejut. Kilatan dingin melintas di mata penguasa kota Ciming. Segera setelah itu, dia tidak menunjukkan banyak emosi sambil terus mengamati perubahan di arena. Seiring berjalannya waktu, mood penonton terus berubah seiring dengan kemajuan para peserta. Perhatian mayoritas berpindah-pindah antara posisi Chi Juexin, Su Lingzu dan Cu Hen. Apa yang berbeda dari dua sebelumnya adalah bahwa semua orang tampaknya lebih khawatir tentang titik mana Cu Hen akan runtuh di. Di belakang mereka ada Li Chong, Meng Yan dan para jenius lainnya yang cukup terkenal. Dengeng dengungan. Pada saat ini, semua material logam di depan Chi Juexin telah dilemparkan ke dalam api biru laut di depannya. Gumpalan cairan berkilau dengan cahaya kristal saat memancarkan lingkaran cahaya warna-warni. Setiap gumpalan cairan roh terbungkus dalam lapisan cahaya tipis. Percikan api terus-menerus berdenyut di dalam, tanda bahwa kotoran telah dihilangkan. Yang tersisa pada akhirnya adalah inti dari bahan logam. Proses ini awalnya agak lama. Peleburan semua bahan akan memakan waktu beberapa hari, atau bahkan lebih lama. Namun, dengan bantuan susunan jimat pemandu di platform tinggi, Chi Juexin membutuhkan waktu kurang dari 4 jam untuk melelekan semua bahan logam menjadi cair. Di lokasi lain, mata jernih Su Lingzu bagaikan air saat dia dengan tenang memperhatikan kuali di depannya. Kuali yang diselimuti api emas itu seperti bola api suci. Dibandingkan dengan kecepatan Chi Juexin, Su Lingzu juga tidak mau kalah. Ratusan bunga dan tumbuhan di depannya telah dilemparkan ke dalam kuali. Dibandingkan dengan memurnikan senjata, memurnikan pil harus lebih berhati-hati. Bagaimanapun, ketahanan material logam terhadap suhu tinggi sangat kuat. Tidak peduli seberapa ganasnya apinya, mustahil untuk menghancurkan sepotong logam sepenuhnya. Bunga dan tumbuhan berbeda. Jika suhunya terlalu tinggi, mereka akan langsung terbakar menjadi abu. Untuk ini, diperlukan kontrol yang sangat tepat untuk mengekstrak esensi dari berbagai tumbuhan, dan kemudian memadukannya. Karena kuali ditutup dari semua sisi, semua orang tidak dapat melihat kemajuan Su Lingzu saat ini, tapi tidak ada yang meragukan kemampuannya. Di antara 60 atau lebih ahli prasasti jenius yang telah memasuki final, selain menyempurnakan senjata dan memurnikan pil, ada juga yang menyusun susunan jimat. Meski panjang dan lebar platform tinggi itu hanya 20 hingga 30 meter, hal itu tidak mempengaruhi susunan-susunan jimat. Bagaimanapun, ini hanyalah peristiwa besar, dan bukan pertempuran. Kisaran susunan jimat dapat dikontrol. Kesulitan dari susunan jimat tingkat tinggi tidak lain adalah memurnikan senjata dan memurnikan pil. Sumber kekuatan untuk mengaktifkan susunan jimat adalah kuncinya. Banyak susunan jimat seringkali membutuhkan ratusan juta batu kristal unsur bermutu tinggi sebagai persediaan, atau menempatkan harta karun bermutu tinggi di jantung susunan untuk memberikan kekuatan dan dukungan. Selain itu, jumlah rune yang dibutuhkan untuk susunan jimat juga sangat tinggi. Terutama susunan pembunuhan berskala besar dan intensitas tinggi, bahkan diperlukan dua atau lebih dari dua ahli prasasti untuk menyusunnya bersama-sama. Sekumpulan pahlawan, bersaing demi kejayaan. Pertempuran jimat surgawi sedang berlangsung. Saudara Chuhen telah mencium semua peralatan logam. Ye Yao, yang berada di kursi penonton, berteriak kaget. Orang lain di sampingnya juga mengangguk setuju. Zheng Su menggelengkan kepalanya dan berseru, saudara Chuhen luar biasa. Kecepatan operasi 20 kali lipat sangat stabil, saya benar-benar tidak dapat melihatnya lagi. Jika kamu bisa melihatnya, maka kamu akan luar biasa. Kiao Xiaowan mengerutkan bibirnya dan berkata. Zheng Su tersenyum malu-malu, dan melanjutkan, jika dia terus mempertahankan keadaan ini, maka dia memiliki kesempatan untuk bersaing dengan dua lainnya. Saat dia berbicara, seruan tiba-tiba terdengar dari luar arena. Tuan Kota Muda, dia mulai menguat. Apa? Sangat cepat. Semua orang terkejut, dan tatapan mereka secara bersamaan mengarah ke tempat Cijuexin berada. Seperti namanya, apa yang disebut, bentuk padat, adalah menggabungkan semua logam yang meleleh untuk membentuk bentuk senjata, dan kemudian menggunakan energi rune untuk mengompres dan memolesnya, sehingga mencapai keadaan yang diinginkan. Pada akhirnya, itu akan ditorekan dengan tanda alat untuk memperkuat serangkaian kekuatan. Bersenandung Seiring dengan sedikit pergerakan udara, semua lapisan tipis yang menyelimuti cairan roh logam cair runtuh, dan bola logam cair yang tampaknya merupakan inti dari pelangi ilahi berkumpul di bawah kendali Cijuexin. Lingkaran cahaya berwarna-warni itu seperti harta berharga. Cijuexin menjentikkan ujung jarinya, dan banyak rune terbang dan menyatu menuju bola logam cair. Logam cair itu perlahan menggeliat, dan saat menyatu satu sama lain, ia terus mengembang dan menyusut. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, bola cahaya menjadi tajam, dan kemudian garis pedang panjang diam-diam muncul di depan semua orang. Itu pedang. Terjadi keributan yang rendah dan mendalam di arena. Jelas sekali bahwa Cijuexin hendak menempa pedang panjang. Ketajaman samar diam-diam terungkap, dan banyak peserta di sekitarnya mengungkapkan ekspresi serius. Senyuman sembrono muncul di sudut mulut Cijuexin, dan dengan hua, aura yang lebih agung dan kuat keluar dari tubuhnya. Krune yang mempesona terbang keluar dari tubuhnya, dan itu menyilaukan, seperti sekawanan kupu-kupu yang terkejut. Pada saat yang sama, pola cahaya misterius yang diukir pada platform tinggi di bawah Cijuexin berkembang dengan cahaya yang lebih terang, dan fluktuasi energi yang kuat menyebabkan aliran udara antara langit dan bumi menjadi sedikit kacau. Ini, penonton kembali terkejut. 25 kali kecepatan sirkulasi energi Reiki. Ya Tuhan, Tuan Kota Muda benar-benar menantang surga. Saat Cijuexin telah meningkatkan kecepatan sirkulasi energi Reiki hingga 25 kali lipat, sebuah ledakan yang keras tiba-tiba meledak di salah satu platform tinggi. Ekspresi semua orang berubah, dan kemudian mereka melihat kumpulan pecahan Rune yang tersebar beterbangan. Aliran udara yang kacau tumpang tindi, dan sesosok tubuh yang panik langsung terlempar keluar, dan hancur berkeping-keping di bawah platform, wajahnya tertutup debu. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia takut dengan Cijuexin? Benar saja, orang itu tanpa daya bangkit dari tanah, dan melihat ke belakang Cijuexin. Dia menertawakan dirinya sendiri dengan getir, lalu terhuyum menjauh dari arena. Kegagalan berarti tidak ada hasil. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa orang pertama yang gagal sebenarnya karena Cijuexin terlalu kuat, menyebabkan pikirannya kacau, dan menyebabkan Rune runtuh. Penonton di luar arena pun tak kuasa menahan tawa. Hahaha, Tuan Kota Muda memang Tuan Kota Muda. Auranya saja sudah cukup untuk menakuti seseorang agar menyerah. Orang itu juga sadar diri. Dia tahu bahwa dengan monster seperti Tuan Kota Muda di sini, melakukan terlalu banyak hal tidak diperlukan, jadi dia pergi lebih awal untuk bersenang-senang. Berdengung. Di saat yang sama, aura Sulingsu juga berlipat ganda, dan Rune berkibar seperti kelopak di peron. Aura yang dia keluarkan sama sekali tidak kalah dengan Cijuexin. 25 kali lebih cepat kecepatan operasinya. Luar biasa, haha. Sulingsu, kamu harus menang. Kami optimis terhadap Anda. Suasana di arena pun segera menjadi meriah. Saat Sulingsu sedang, menantang, Cijuexin, dua platform tinggi lainnya mengalami fenomena Rune runtuh. Keduanya terlempar karena dampak kekerasan. Salah satu dari mereka bahkan mendapat serangan balik dari Rune, jatuh ke tanah dan muntah darah. Auranya sangat lemah, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Dua orang secara berturut-turut meningkatkan kecepatannya hingga 25 kali lipat, yang tentunya memberikan tekanan besar bagi kontestan lainnya. Emosi setiap orang sedikit berfluktuasi. Li Chong, Meng Yan, dan beberapa jenius terkenal lainnya juga mengerutkan kening dalam-dalam. Menurut situasi ini, mereka hanya bisa menonton penampilan Cijue dan Sulingsu. Tentu saja, tidak peduli bagaimana situasi di arena berubah, masih ada orang yang memperhatikan sosok di belakang alun-alun. Di mata kebanyakan orang, sosok muda itu agak tidak pada tempatnya. Dia juga sudah mulai, memantapkan, senjatanya. Suara rendah itu dipenuhi keheranan, keterkejutan, dan sedikit keraguan. Mereka melihat bahwa tubuh Cijuexin dikelilingi oleh energi Reiki yang berkilauan, dan tidak ada gejolak emosi di matanya yang dalam. Di seluruh arena, sepertinya dialah satu-satunya yang tidak berubah karena kekuatan Cijuexin dan Sulingsu. Aduh! Chuhen dengan ringan menjentikkan ujung jarinya, dan seberkas energi Reiki melilit, melewati semua lingkaran cahaya yang membungkus cairan logam. Kemudian, cahaya meluap ke segala arah, dan cairan logam memancarkan fluktuasi energi yang kuat berkumpul bersama. Lingkaran cahaya itu bersinar seperti pelangi ilahi yang menyatu. Segera, bentuk cahayanya terdistorsi dan berubah, dari lebar menjadi panjang, dan salah satu ujungnya menjadi tajam. Sebuah pedang, itu juga pedang. Penonton sedikit terkejut. Senjata yang ingin digunakan sementara oleh Chuhen sebenarnya sama dengan Cijuexin, yaitu pedang panjang. Apakah ini sebuah provokasi? Garis tepi tajam yang berkedip-kedip sepertinya saling balas dendam yang tak bisa dijelaskan. Huff! Idiot! Dia pikir dia ini siapa. Beraninya dia pamer di depan Tuan Kota Muda. Cukup bodoh. Meskipun ada jenius lain yang berpartisipasi di arena yang juga menempa pedang panjang, tampaknya semua orang lebih bias terhadap Chuhen saja. Tepat ketika semua orang melirik dengan jijik, mata Chuhen menjadi dingin, dan lingkaran energi Reiki meledak. Rune yang mempesona itu seperti hujan kelopak bunga yang mekar, menerangi seluruh arena. F. Asterisk cek, ini, kecepatannya 25 kali lipat lagi. Apakah orang ini gila? 1016. F. Cek, lagi 25 kali kecepatan energi Reiki. Apakah orang ini gila? Dia sungguh berani. Ketika mereka melihat ki spiritual mengejutkan yang tak terbatas meledak keluar dari tubuh Chuhen, seluruh penonton langsung menjadi gempar. Termasuk empat leluhur di platform tontonan pembawa acara, Gongsun Xiao, Yang Yuan, dan juri lainnya, semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Anak nakal ini terlalu ceroboh, tetua klan Sui, Sui Gen, yang menjadi tuan rumah kompetisi, mau tidak mau menggelengkan kepalanya. Setelah Cijuexin dan Su Lingzu, dua kebanggaan surga yang menjadi pusat perhatian semua orang, Chuhen tidak kalah dalam hal apapun. Dia telah menjadi kuda hitam yang kuat. Dia jelas hanya seorang master Rune duniawi, namun kekuatan yang dia tunjukkan melampaui semua master Rune surgawi lainnya. Berdengung. Seiring dengan gelombang-gelombang udara yang bergetar gelisah, satu demi satu, Rune yang berkedip-kedip dengan cahaya neon dengan cepat mengalir keluar dari ujung jari Cuhen. Cahaya dan bayangan beterbangan seperti hujan kelopak bunga berwarna-warni. Di bawah selubung api Rune yang menyala-nyala, garis pedang di depan Cuhen menjadi semakin jelas, memperlihatkan jejak ketajaman yang mengejutkan semua orang. Di sisi lain, Cijuexin juga sedang menempa pedang panjang. Dibandingkan dengan Cuhen, kemajuan Cuhen sedikit lebih cepat. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, seolah dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di atas panggung. Sedangkan Su Ling Su, dia bahkan lebih tenang. Dalam pandangannya, ini lebih seperti pertukaran Rune biasa, dan tidak perlu bertarung untuk melihat siapa yang lebih unggul. Namun apapun mentalitas para kontestan, di mata penonton, ini hanyalah perang yang intens tanpa ada asap mesiu. Angin dan awan berkumpul, dan tidak ada yang memberi jalan kepada musuh. Semua master Rune jenius yang datang dari berbagai tempat berpacu dengan waktu dan melakukan yang terbaik. Orang-orang ini, jenius Kota Ye, Li Chong, mengerutkan kening dan melirik posisi Chi Juexin, Su Ling Su, dan Cuhen sambil mengatur formasi Rune. Chi dan Su sudah membuatnya merasa tertekan, dan dia tidak menyangka Cuhen akan muncul. Mereka mengira Cuhen sudah bermain-main dengan mengedarkan energi Reiki 20 kali lebih cepat dari sebelumnya, namun yang lebih, konyol, masih akan datang. Namun, dari awal hingga akhir, aura yang dikeluarkan oleh Cuhen tidak melemah sama sekali, dan ia tidak pernah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan Chi Juexin dan Su Ling Su. Hal ini membuat orang mulai ragu apakah Cuhen benar-benar berani atau apakah dia selalu menjadi karakter kejam yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Bahkan para jenius seperti Lichong dan Meng Yan merasakan tekanan yang tidak biasa, apalagi kontestan lainnya. Bang! Segera, Master Rune lain berada di bawah terlalu banyak tekanan, menyebabkan penyimpangan dalam fusi dua Rune. Setelah tidak dapat memperbaikinya tepat waktu, hal itu langsung menyebabkan keruntuhan total. Pihak lain berteriak panik dan terlempar. Situasi ini seperti reaksi berantai. Semakin seseorang tidak ingin membuat kesenjangan besar dengan yang pertama, semakin cepat seseorang melakukan kesalahan. Dalam waktu kurang dari satu jam, ada kontestan yang gagal dan silih berganti meninggalkan arena. Ada beberapa kontestan yang tidak beruntung yang mendapat serangan balik yang serius dari Rune, dan bahkan dibawa keluar arena. Ada juga dua atau tiga Master Rune yang langsung dikirim terbang ke platform tinggi orang lain. Mereka sungguh tidak beruntung. Mereka tidak memprovokasi siapapun, tetapi mereka dibawa keluar arena oleh bencana tak terduga ini. Sial! Dasar bajingan, jika kamu ingin mati, pergilah lebih jauh. Temani aku kekejuaraan, sialan! Situasi di arena menjadi sangat kacau, dan beberapa kontestan yang dikirim terbang tanpa alasan bahkan mengertakkan gigi dan mengumpat. Dalam sekejap mata, hampir 20 orang tersingkir satu demi satu. Sekilas, sepertinya ada banyak tempat kosong di arena. Meski begitu, berbagai platform tinggi tetap terang dan mempesona, dengan beragam warna. Rune yang cemerlang dan indah mengelilingi para master Rune di platform, seperti ribuan bintang yang berputar mengelilingi matahari dan bulan. Api berwarna-warni menari-nari ke atas dan ke bawah, seperti seratus bunga bermekaran. Saat bayangan bangunan, bunga, dan pepohonan berangsur-angsur berubah, matahari pagi yang terbit dari timur tanpa sadar berlari ke barat. Dupa yang terbakar sepanjang 2 meter di bawah platform juga diam-diam diperpendek sepertiganya. Dari 24 jam, 4 jam telah berlalu. Saat ini, situasi di arena menjadi semakin jelas. Energi Reiki yang dilepaskan oleh Cijueksin beroperasi dengan kecepatan melebihi 25 kali lipat. Bentuk pedang panjang di lautan api biru di depannya hampir sempurna. Pedang itu panjangnya tiga kaki, lurus, dan berkilauan dengan warna biru laut. Meskipun berada di dalam kobaran api, banyak orang dapat dengan jelas merasakan kesejukan yang dipancarkan oleh pedang panjang tersebut. Pedang yang bagus. Itu belum ditorehkan, tapi ketajamannya tidak lebih lemah dari alat suci. Benar-benar karya yang menarik. Penonton di bawah arena berseru-seru. Bahkan Master Refiner Ki Yun di kursi VIP mengangguk setuju, dari persiapan bahan pemurnian hingga pemolesan bilah pedang, setiap inci detailnya dipahami dengan sangat baik. Sungguh, generasi muda akan melampaui yang lebih tua. Ketika saya berada di usia ini, ada kesenjangan besar antara aku dan Tuan Kota Muda. Saudara Ki terlalu memuji, Tuan Kota Ciming menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimana anakku bisa dibandingkan dengan saudara Ki, kamu benar-benar menganggapnya terlalu tinggi. Meskipun kata-kata Ciming relatif sederhana, ekspresi wajahnya penuh semangat. Ki Yun secara alami menolak saran Cijueksin, dan sekali lagi menyatakan persetujuannya terhadap Cijueksin. Dalam sekejap mata, malam tiba. Ada cahaya matahari terbenam yang samar di sisi barat pulau jadi spiral. Alun-alun itu penuh sesak dengan orang, dan tidak ada yang memilih untuk pergi karena datangnya malam. Meski kenyataannya baru satu hari berlalu. Bagi para kontestan di platform tinggi, efisiensinya setara dengan beberapa hari, atau bahkan lebih dari 10 hari. Saat dupa terbakar besok, durasinya akan lebih lama lagi. Guyuran. Air pasang menghantam pantai, memercikkan lapisan air. Angin laut di malam hari terasa sedikit dingin. Kegelapan menyelimuti laut, tapi alun-alun pulau jadi spiral berwarna-warni, seterang siang hari. Rune yang muncul di setiap platform tinggi seperti lentera yang mengumpulkan cahaya pelangi, menerangi setiap sudut arena. Tuan Kota Muda sedang bersiap untuk menuliskan Rune alat. Su Ling Su juga, menurutku sudah waktunya dia menuliskan tanda pil. Kecepatan ini benar-benar tak tertandingi, yang lain tidak bisa dibandingkan sama sekali. Puluhan ribu Rune rumit muncul di atas Cijueksin, dan Su Ling Su, dan aura dingin yang kuat dan menusuk terus-menerus dilepaskan dari tubuh mereka. Keduanya seperti bulan terang yang ditopang oleh bintang-bintang, mempesona. Di bawah kendali Cijueksin, cahaya yang dilepaskan oleh Rune di sekitarnya berkedip-kedip, dan di antara Rune, ada jejak serat optik yang menghubungkan Rune. Serat optik transparan menghubungkan semua Rune, dan dari jauh, itu tampak seperti jaring warna-warni yang terbuat dari pelangi dewa. Hal yang sama terjadi di sisi Su Ling Su, dan jaring warna-warni tiga dimensi membungkus kuali perunggu di depannya, dan pada saat yang sama, api emas di sekitar kuali secara bertahap melemah. Semua orang yang hadir mengerti. Kedua belah pihak telah mencapai momen yang sangat krusial, menuliskan Rune alat dan Rune pil, dan menggabungkan kekuatan senjata dan pil dengan teknik Rune. Pada saat yang sama, pada saat ini, banyak orang dengan penglihatan yang tajam juga dapat menentukan jenis Rune alat, Rune pil, dan Rune formasi apa yang ditorehkan oleh para kontestan berdasarkan atribut dan susunan Rune. Itu, seratus alat penetrasi Rune. Di kursi VIP, mata Gongsun Xiao menyipit, dan dia bergumam dengan suara rendah. Ada kekaguman dan pujian di matanya saat dia melihat Cijueksin. Di sampingnya, Yang Yuan dan Ki Yun juga mengangguk, dan yang pertama dengan sungguh-sungguh berkata, dalam Rune peringkat surga, tingkat kesulitan seratus alat penetrasi Rune dapat menduduki peringkat lima belas teratas. Gubernur kota muda masih sangat muda, namun Anda mampu untuk menguasai teknik Rune tingkat tinggi, itu benar-benar membuat kami tersipu malu. Sudut mulut Ciming sedikit terangkat, dan senyuman puas muncul di wajahnya. Segera setelah itu, Gongsun Xiao melihat posisi Su Lingzu sekali lagi. Saat dia melihat Rune yang indah dan mempesona serta Rune yang rumit dan mendalam, wajah Gongsun Xiao juga dipenuhi dengan keheranan. Ini adalah, susunan dari Heaven Reversal Pil Rune. Harus dikatakan bahwa penglihatan Gongsun Xiao memang luar biasa, dan dia melihat susunan Rune keduanya dengan sekali pandang. Gadis ini juga seorang jenius yang luar biasa. Kesulitan dari Heaven Reversal Pil Rune tidak lebih mudah daripada seratus alat penetrasi Rune. Tetua keluarga Yang Yang Yuan berkata dengan penuh arti. Qi Yun mengangguk, sepertinya keluarga Su di Kastil Song Yuan telah menghasilkan seorang gadis yang luar biasa. Lihat, orang itu juga mulai menuliskan alat Rune. Apa? Seruan tiba-tiba di arena menyebabkan sekelompok orang di tribun tuan rumah melihat posisi Chu Han. Itu masih beroperasi pada 25 kali kecepatan energi Reiki. Ia masih mengikuti di belakang Qi Ming dan Su Lingzu. Dapat dikatakan merupakan keajaiban bahwa seorang Earth Rune Master mampu mencapai langkah ini. Namun, Chu Han terus-menerus menyegarkan pemahaman dan keuntungan semua orang. Dengeng dengungan. Rune yang memenuhi langit seperti bintang di alam semesta luas yang saling berhubungan, dan mengelilingi pedang panjang di tengah api, membentuk jaring Rune tiga dimensi. Kerumunan melihat pedang panjang di depan Chu Han. Bagian depannya tajam dan ramping, dan semakin jauh ke belakang, semakin lebar. Seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya, dan berkedip-kedip dengan busur perak, membuat orang merasa seperti es. Heh, desain pedang ini sedikit menarik, tapi alat Rune apa ini? Saya belum pernah melihat susunan Rune seperti ini sebelumnya. Terlebih lagi, ada beberapa Rune yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saat kerumunan di bawah arena berdiskusi dengan suara pelan, Gongsun Xiao, Yang Yuan, dan Qi Yun di kursi VIP tidak bisa menahan cemberut. Ini, Gongsun Xiao sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, jakunnya bergerak dengan lembut, dan dia mengucapkan beberapa patah kata dengan suara yang dalam. Alat Jantung Keabadian Rune 1017 Prasasti 100 Alat Penusuk Ya Di sisi kursi penonton, si Fengzi menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Qi Jueksin. Sedikit kesungguhan terlihat di sudut matanya. Pulau spiral giok yang diselimuti tirai malam memancarkan cahaya warna-warni. Segudang Rune yang berkibar di udara di alun-alun itu seperti galaksi di alam semesta yang luas. Prasasti 100 Alat Penusuk Zheng Su terkejut saat mendengar si Fengzi mengungkapkan prasasti jimat Qi Jueksin. Qi Jueksin benar-benar luar biasa. Dia benar-benar berani membuat prasasti alat penusuk seratus. Bagaimana dengan saudara Chu Hen? Bisakah prasasti jimat yang dia buat melampaui Qi Jueksin? Ye Yao bertanya dengan gugup. Ini, Zheng Su tidak tahu harus menjawab apa. Semua orang menoleh untuk melihat si Fengzi. Ekspresi si Fengzi serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, di antara jimat peringkat surga, prasasti alat penusuk seratus dan prasasti pil pemulihan surga milik gadis bermargasu itu berada di peringkat lima belas besar. Selain itu, prasasti hati keabadian yang dimiliki Chu Hen tertulis memiliki total tiga level. Prasasti hati keabadian. Level pertama adalah senjata natal. Senjata yang dimurnikan hanya bisa digunakan oleh pemiliknya. Jika jatuh ke tangan orang lain, itu akan menjadi seperti besi tua. Tingkat kedua jauh lebih rumit. Itu dapat menggabungkan energi eksternal ke dalam senjata dan menyebabkan senjata tersebut memiliki atribut energi eksternal, sehingga memungkinkannya meledak dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Kesulitan dari hal ini adalah menyeimbangkan gaya tolak di antara keduanya. Jika kualitas senjatanya terlalu buruk, ia tidak akan mampu menahan energi yang menyatu ke dalam senjata dan meledak. Jika energi yang menyatu ke dalam senjata terlalu lemah, ia akan ditekan oleh senjata tersebut. Penciptanya perlu memiliki kendali yang sangat tepat dan kuat. Sedangkan untuk tingkat ketiga, itu adalah inti dari prasasti hati keabadian. Tingkat ini menekankan pada penggunaan senjata sebagai pelengkap agar energi seseorang muncul dalam bentuk material. Di antara rune alat jantung keabadian, hanya rune tingkat ketiga yang sebanding dengan rune alat penusuk seratus. Tingkat kedua sedikit lebih lemah. Si Fengzi berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, sejauh menyangkut si Fengzi, dengan budidaya Cuhen sebagai master prasasti duniawi puncak, bahkan dengan penguatan dari pohon roh jimat surgawi, ia hanya dapat menyelesaikan paling banyak tingkat kedua dari prasasti hati semesta. Dengan kata lain, dalam hal tingkat penandaan alat, Cuhen sudah tertinggal di belakang Cijueksin dan Sulingsu. Kalau begitu, bukankah Cuhen pasti kalah? Haozi bertanya sambil mengerutkan kening. Belum tentu, jawab si Fengzi tanpa ragu-ragu. Oh, yang lainnya tercengang. Meskipun pola alat hati usia tingkat kedua sedikit lebih rendah daripada pola alat penusuk seratus, Cuhen dapat menebusnya dengan memanfaatkan fakta bahwa dia telah menyatu dengan energi eksternal. Mata si Fengzi menyapu Cuhen, yang dikelilingi oleh serangkaian rune di platform tinggi. Matanya dipenuhi dengan pujian dan persetujuan. Jika aku tidak salah, dia akan mengintegrasikan kekuatan Guntur dan Kilat ke dalamnya. Guntur dan Kilat Semua orang terkejut pada awalnya, tetapi kata-kata, Guntur ilahi pembunuh mendalam, segera bergema di benak mereka. Aku mengerti, mata Ye Yao berbinar. Kekhawatiran di wajahnya segera lenyap. Long Suan Suang, Mu Feng, Haozi, dan yang lainnya menganggup diam-diam saat mata mereka bersinar terang. Zheng Su yang berdiri di samping bingung saat melihat perubahan ekspresi mereka. Apa yang kalian semua bicarakan? Apakah saudara Cuhen punya cara untuk mengatasi perbedaan tingkat penandaan alat? Haozi tersenyum dan menjawab dengan sanggup. Tantai, kamu akan tahu kalau kamu terus menonton. Orang itu akan mulai menuliskan tanda alatnya. Ini sulit dipercaya. Saat ini, suasana seluruh arena juga telah banyak berubah. Mata semua orang dipenuhi dengan kejutan dan kesungguhan saat mereka melihat Cuhen. Setelah Cijuexin dan Su Ling Su, Cuhen memenuhi harapan semua orang dan memasuki langkah menuliskan tanda alat. Terlebih lagi, kecepatan energi Reiki telah mencapai 25 kali lipat. Itu sama sekali tidak kalah dengan dua kebanggaan langit. Berdengung. Ruang di platform tinggi dipenuhi tulisan ringan. Untayan prasasti cahaya ilusi dan samar-samar terlihat menghubungkan puluhan ribu rune indah satu demi satu seperti jaring tiga dimensi yang besar. Cijuexin sepertinya tidak terpengaruh sama sekali oleh keributan di arena. Sudut mulutnya sedikit terangkat saat senyuman bangga muncul di wajahnya. Kemudian, 10 jarinya bergerak seperti pemain sitar yang lincah. Kecepatan koneksi rune meningkat dengan cepat. Garis-garis prasasti cahaya halus melesat seperti sinar dan menghubungkan bintang-bintang yang mempesona. Pada saat yang sama, Su Ling Su adalah orang pertama yang menyelesaikan urutan rune. Di bawah kendalinya, semua rune yang disusun secara berurutan mulai terdistorsi dari depan dan dibentuk menjadi untayan garis padat. Kemudian, mereka berkumpul di dalam kuali. Zeng. Kuali perunggu di depan Su Ling Su mengeluarkan dengungan pelan saat seluruh kuali bersinar terang. Prasasti cahaya yang terbentuk dari rune perlahan menempel pada kuali. Kemudian, seolah-olah mereka sedang tenggelam ke dalam rawa berlumpur, mereka perlahan-lahan bergabung ke dalam kuali. Akhirnya, energi mereka dikumpulkan ke dalam pil. Hua. Su Ling Su telah menyusulnya. Kecepatannya telah melampaui kecepatan Cijuexin. Melihat hal tersebut, tiba-tiba terjadi keributan di arena. Haha, luar biasa. Aku selalu mengira Su Ling Su akan menang. Di tribun penonton di kastil Song Yuan, mata Zhu Yuhan berkedip karena kegembiraan. Inilah yang dia harapkan untuk dilihat. Heh, kakak Zhuo, sepertinya Nona Ling Su akan memberikan tamparan keras pada kota Pulau Paus, seorang pemuda di sampingnya tertawa bangga. Bukankah itu suatu keharusan? Haha, orang lain menimpali. Jangan merayakannya terlalu dini. Cijuexin bukanlah karakter yang mudah untuk dihadapi. Selain itu, pria itu sangat aneh. Aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Mengikuti kata-kata orang di sampingnya, Zhu Yuhan tanpa sadar melirik Cuj Hen, yang berada di belakang arena. Rune yang mengelilinginya hampir selesai mengatur dirinya sendiri. Bahkan saat ini, energi Reiki yang dikeluarkan Cuj Hen masih melimpah dan stabil. Hah, Zhu Yuhan mencibir dan mengusap dagunya. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, menurutku, hanya ada satu orang yang bisa mengancam Ling Su. Bus, bus. Energi yang tidak jelas dan gelisah menyebabkan aliran udara di arena semakin cepat. Cijuexin melirik Su Ling Su, yang berada di sisi lain. Kemudian, dia menjentikan jarinya, dan semua Rune yang tersusun rapi mulai bergerak secara ritmis. Mulai dari paling depan, Rune berubah menjadi serat ringan tanpa pola apapun. Itu seperti benang mengambang yang melilit pedang panjang biru di dalam api. Benang-benang halus itu seperti pelangton di lautan, dengan lembut membungkus pedang panjang itu. Di bawah kendali Cijuexin, benang-benang itu menempel pada pedang dan perlahan menyatu ke dalamnya, membentuk pola perkakas yang gelap dan tajam. Proses ini sangat lambat, karena semua Rune harus diatur untuk membentuk pola alat agar dianggap berhasil. Apa yang benar-benar mengagumkan adalah teknik terampil Cijuexin, serta kendali mantapnya atas pedang bahkan pada kecepatan 25 kali lipat dari biasanya. Tindakan Cijuexin sekali lagi membuat penonton terkesiap kaget. Hundret Pierre Qingtul Rune, itu benar-benar kuat. Bahkan dari jarak sejauh ini, aku masih bisa merasakan ketajamannya yang mengancam. Rune lain yang berpartisipasi akan menjadi gugup lagi. Haha, aku sama sekali tidak santai. Pola perkakas dan pola pil yang rumit menyatu menjadi pedang biru dan tungku perunggu. Kekuatan senjata, pil, dan Rune menyatu. Entah itu pola alat seratus penetrasi atau pola pil pembalikan surga, di mata peserta lain, mereka tampak seperti kekuatan besar yang sulit dijangkau. Banyak master Rune tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum tak berdaya. Ada juga beberapa orang yang pikirannya terguncang sekali lagi, menyebabkan kendali mereka atas energi reiki goyah, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Dia juga menuliskan pola alat di sana. Huff, jadi kenapa? Bagaimana pola alatnya dibandingkan dengan pola alat seratus penetrasi? Benar, tidak ada kemungkinan. Ketika prasasti seratus alat penusuk Cijue Xin muncul, orang-orang di bawah panggung tidak lagi menaruh harapan, apapun pada Chuhen. Mungkin dia masih memiliki peluang untuk memperebutkan tempat ketiga, namun mustahil baginya untuk melawan Cijue Xin dan Su Ling Su. Zeng. Energi reiki yang sangat dingin mengeluarkan dengungan lembut. Di bawah kendali Chuhen, Rune yang tersusun rapi berubah menjadi pegas rambut optik seperti kabut tebal dan menyatu menjadi pedang tajam berbentuk es. Pola perkakas yang sangat indah seolah-olah berasal dari tangan seorang seniman yang perlahan muncul, mempesona dan mempesona. Namun melihat teknik terampil Chuhen, banyak orang memujinya dalam hati. Sejujurnya, anak ini adalah bakat yang langka. Sayangnya, dia dilahirkan di waktu yang salah untuk bertemu monster seperti gubernur kota muda. Dia ditakdirkan untuk menjadi karakter pendukung. Zaza. Namun, pada saat ini, udara tiba-tiba dipenuhi suara guntur dan kilat. Jantung semua orang berdetak kencang saat mata mereka melebar. Mereka melihat garis-garis busur listrik mengalir keluar dari tubuh Chuhen. Busur listrik ini bersinar dengan kilau biru tua dan memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Ini. Apa yang sedang terjadi? Penonton terkejut. Sementara itu, mata si Fengzi, Long Suansuang, Han Yikuan, Mu Feng, dan yang lainnya berbinar. Seperti yang kuduga, kakak Chuhen akan menang, Ye Yao memeluk binatang yin yang noni dan bersorak gembira. Sungguh energi petir yang mengejutkan, seru Zheng Su dari lubuk hatinya. Tak lama setelah itu, dia menganggupkan kepalanya menyadari. Jadi saudara Chuhen berencana menggabungkan energi petir ke dalam senjatanya. Saya akhirnya mengerti sekarang. Kekuatan guntur dan kilat yang mengamuk seperti ular petir kecil, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Energi semacam ini sangat sulit dikendalikan. Namun, di bawah kendali Chuhen, energi petir sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Busur listrik yang padat mengikuti energi reiki dan bergabung menjadi rune. Kemudian, rune tersebut diukir menjadi pedang bersama dengan rune tersebut. Dalam sekejap, semua rune bersinar dengan lampu listrik biru tua dan memancarkan gelombang energi yang sangat kuat. Ini. Pada saat ini, bahkan mata Gongsun Xiao, Yang Yuan, dan Qi Yun di tribun pembawa acara dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan energi ini sangat mendekati seratus rune penusuk. Tuan Qi Yun berkata dengan suara yang dalam. Apa? Tidak jauh dari situ, wajah keempat leluhur berubah. Mata gubernur kota Chi Ming sedikit menggelap, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi lain. Orang terkutuk ini. Di stand keluarga Liu, Liu Yan, yang kehilangan lengannya, memasang ekspresi muram di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan kebencian, tapi segera setelah itu, dia menunjukkan senyuman sinis. He, Qi Juexin, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Namun, Qi Juexin bahkan tidak melirik Chu Han. Dia terus fokus menulis tanda seratus alat penusuk. Desis mendesis. Saat energi guntur ilahi pembunuh mendalam terus bergabung ke dalam rune hati abadi, aura pedang panjang yang ditempat Chu Han menjadi semakin kuat dan sangat dingin. Bahkan Su Lingzu menoleh ke arahnya dengan heran. Namun, saat Chu Han bersinar terang dan bersinar terang, ledakan yang sangat berat dan menghancurkan bumi tiba-tiba mengguncang seluruh tempat. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat kekuatan mengerikan dan ganas muncul dari platform tinggi di sebelah kiri Chu Han. Energi tersebar yang melonjak seperti gelombang pasang menyapu langsung menuju platform tinggi tempat Chu Han berada. Sial! Hao Zi terkejut. Kakak Chu Han, hati-hati. Ye Yao sangat gugup. Ledakan. Teruskan energi mengamuk yang tak tertandingi. 1018. Boom! Rune tersebar di seluruh langit, dan bencana tak terduga menemukan Chu Han tanpa peringatan apapun. Kekuatan eksternal yang kuat membentuk dampak yang dahsyat, dan segera menyebabkan jaring Rune yang telah diatur Chu Han runtuh. Rune-Rune itu menjadi bumerang, dan mereka hancur satu demi satu. Bang! Suara yang sangat keras dan berat terdengar, dan murid-murid penonton menyusut. Mereka melihat pedang petir berbentuk es di depan Chu Han langsung meledak dari tengah. Suara mendesing. Dua bagian pedang yang patah itu terbang, satu ke timur dan satu lagi ke barat. Satu bagian menusuk ke dalam tanah, dan bagian lainnya tertanam dalam ke dinding batu platform tinggi. Apa? Perubahan yang tiba-tiba dan mengejutkan tersebut langsung membuat kaget penonton. Bukankah Chu Han terlalu sial? Dia baru saja diseret ke dalam parit oleh kontestan berikutnya yang melakukan kesalahan. Penonton tercengang, dan mereka bahkan lebih terkejut lagi. Mereka melihat sesosok tubuh muda berdiri di peron tinggi tempat kecelakaan itu terjadi. Dia pemalu, dan dia menatap Chu Han dengan wajah menyesal. Maaf-maaf. Gelombang udara yang kacau dan debu berterbangan kemana-mana, dan energi reiki yang kacau bercampur menjadi satu. Chu Han berdiri di platform tinggi dengan wajah muram. Sosoknya sedikit berantakan, dan bajunya robek. Chu Han menatap dingin orang di sebelah kirinya. Meskipun pihak lain memasang wajah meminta maaf, dan dia terus mengucapkan kata, maaf, tidak ada sedikitpun penyesalan di matanya. Menerima tatapan dingin Chu Han, pria yang meminta maaf itu dengan samar menunjukkan sedikit provokasi yang tidak jelas. Pada saat ini, Chu Han sangat menyadari situasinya. Persetan dengan leluhurmu. Di bawah panggung, Mu Feng langsung melompat dengan marah, dan dia berteriak sekeras-kerasnya, kamu bajingan, kamu melakukannya dengan sengaja, bukan. Kamu baik-baik saja, dan sepertinya kamu tidak melakukan kesalahan sama sekali. Cepat beritahu aku, bajingan mana yang membuatmu menyakiti orang seperti ini. Raungan Mu Feng segera menyebabkan beberapa orang yang hadir saling berbisik. Ada beberapa orang yang tanpa sadar melihat ke arah tempat Chi Jueksin berada. Pria muda itu dengan cepat memasang ekspresi malu-malu, aku, aku, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tidak, itu bukan kepala ibumu. Kamu tidak bisa mengalahkan orang lain, jadi kamu bermain kotor dalam kegelapan. Kamu benar-benar berengsek. Mu Feng terus mengutup dengan marah. Bisikan-bisikan di bawah panggung menjadi semakin ribut. Banyak orang mengikuti ritmenya dan mulai berdiskusi. Apakah ini diatur oleh Chi Jueksin? He he. Tepat pada saat ini, secercah rasa jijik dan cemohan muncul di sudut mulut Chi Jueksin. Setelah itu, dia mengendalikan tulisan tanda alat dengan satu tangan sementara dia membalik telapak tangannya yang lain, dan kemudian bola cahaya lembut muncul di tangannya. Apa itu tadi? Jantung semua orang berdetak kencang. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka melihat ada setetes cairan berwarna merah kemasan di dalam bola cahaya lembut. Cairan itu berkedip-kedip dengan cahaya suci, seperti setetes cairan ilahi yang terbentuk dari esensi langit dan bumi. Segera setelah itu, Chi Jueksin mengangkat telapak tangannya sedikit, dan cairan berwarna merah kemasan melayang seperti bulu, melayang menuju pedang panjang biru di depannya. Ham! Ketika cairan berwarna merah kemasan bersentuhan dengan pedang panjang biru, itu langsung menyebabkan serangkaian getaran di rune sekitarnya. Cahaya lembut yang menyelimuti cairan itu pecah, dan tetesan cairan itu dengan cepat menyatu dengan tanda alat pada pedang panjang dan perlahan mengalir. Suara mendesing. Dalam sekejap, semua rune cahaya yang melayang di atas platform tinggi berkedip dengan kilau suci. Aura yang kuat dan sangat dingin mulai meningkat secara eksplosif, dan setiap rune memancarkan resonansi bernada tinggi, seperti sudut bintang di alam semesta yang luas, bergetar serempak. Melenguh. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, getaran yang berputar tiba-tiba bergema seperti suara merdu bel, bergema bola balik. Orang-orang yang tinggal di laut sangat familiar dengan suara ini. Itu, ceritan ikan paus. Ledakan. Aura yang sangat agung, seperti gelombang pasang yang menghantam karang, meledak dari tubuh Cijueksin, dan di bawah tatapan kaget orang banyak, bayangan paus biru tiba-tiba muncul di atas rune pada platform tinggi tempat Cijueksin berdiri. Lingkaran cahaya biru yang memenuhi langit bersinar terang, dan lingkaran pola cahaya ilusi yang seperti riak di permukaan air menyapu ke segala arah. Seluruh pulau jade spiral segera dikelilingi oleh cahaya biru yang berkilauan. Misalnya saja penguasa laut dalam yang auranya menembus langit. Auranya yang tak tertandingi menghancurkan seluruh tempat, dan semua orang di ruangan itu tampak tergerak. Tidak jauh dari situ, mata Sulingsu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip dengan tampilan yang agak bermartabat. Titik. Itu tadi. Mungkinkah, Gongsun Xiao mengangkat alisnya, dan menatap tuan kota Ciming dengan wajah penuh keterkejutan. Ciming tersenyum acu-ta'acu, sedikit mengangkat matanya, dan memancarkan aura seorang tuan. Saudara Gongsun benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Setetes cairan tadi adalah kekuatan garis keturunan, tubuh suci paus raksasa, milikku. Ledakan. Sebuah batu menimbulkan ribuan riak. Yang Yuan, Ki Yun, Sui Gen, dan keempat leluhur semuanya terkejut. Di luar arena, terjadi keributan, dan semua orang hanya bisa menggelengkan kepala dan berseru kagum. Astaga, itu sebenarnya adalah kekuatan garis keturunan tubuh suci. Saya benar-benar pantas mati, bagaimana saya bisa meragukan tuan kota muda. Seratus rune alat penusup dan kekuatan tubuh suci paus raksasa, kualifikasi apa yang harus dilawan oleh sampah itu. Titik. Selain kaget, penonton di bawah arena sepenuhnya percaya bahwa apa yang terjadi pada Cu Hen hanyalah sebuah kecelakaan. Kekuatan kartu Truf Chi Juexin telah melampaui ekspektasi semua orang. Tidak ada yang akan percaya bahwa Chi Juexin, yang memiliki kemampuan sekuat itu, akan berkomplot melawan Cu Hen. Titik. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, pecundang nyahlah. Seseorang di luar arena mengutuk. Heh, sejujurnya, ini juga karena kurangnya kemampuannya. Ada begitu banyak orang di sampingnya, tapi dia satu-satunya yang tidak bisa menstabilkan inti Array Rune. Terlihat ada kelemahan besar pada dirinya. Kontrol, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Turun, Anda tidak akan punya peluang. Titik. Berbagai suara di arena terus-menerus menyerang Cu Hen. Kelompok bajingan ini, mereka hanya memutar balikkan kebenaran. Mu Feng dan yang lainnya juga hampir meledak karena marah. Harus dikatakan bahwa metode Cijuexin benar-benar kejam, membuat orang lengah. Selain itu, yang paling dikhawatirkan semua orang adalah apakah Cu Hen mendapat serangan balasan dari kekuatan Rune. Melihat sosok dingin dan kesepian di arena, Ye Yao dan Long Suansuang merasa tidak berdaya dan sedikit tertekan. Titik. Saya minta maaf. Pemuda yang melakukan kesalahan memandang Cu Hen dengan sedikit senyuman di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan ejekan, dan dia berkata dengan suara rendah yang bisa didengar Cu Hen, akui kekalahan. Anda tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan Tuan Kota Muda. Kali ini, Anda beruntung karena salah satu lengan Anda tidak terlepas. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Setelah mengatakan itu, pemuda itu menatap dingin ke arah Cu Hen dan meninggalkan platform tinggi. Sikap arogannya benar-benar berbeda dari saat dia meminta maaf tadi. Titik. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, mata Cu Hen dipenuhi cahaya dingin yang menusup tulang. Pada akhirnya, dia masih meremehkan sejauh mana kekejaman Cijuexin. Tujuan pihak lain tidak hanya untuk melenyapkannya, tetapi juga menggunakan kekuatan serangan balik rune untuk membuatnya berakhir seperti Liu Yan. Penuh kebencian, penuh kebencian. Titik. Titik. Cijuexin memang Cijuexin. Haha, akan lebih baik jika dia bisa lebih sempurna. Duduk di antara kerumunan, Liu Yan memiliki senyum sinis di wajahnya. Penampilan memalukan Cu Hen saat ini adalah apa yang ingin dia lihat. Satu-satunya kelemahan adalah dia tidak berhasil melukai Cu Hen secara serius. Titik. Tanpa disadari, bulan terang menggantung tinggi di langit di atas pulau jadi spiral. Dupa sepanjang dua meter itu juga setengah terbakar. Apa yang terjadi selama periode ini bisa dikatakan silih berganti, silih berganti. Kerumunan memandang Cu Hen dengan tatapan yang rumit. Ada ejekan, ejekan, dan rasa kasihan di tatapan mereka. Su Lingzu menatap Cu Hen dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kemudian, dia berbalik dan melanjutkan menggambar heaven reversal pil rune miliknya. Adapun Cijuexin, dia penuh momentum. Selain itu, aura pedang panjang telah lama melampaui eternity heart rune yang baru saja digambar Cu Hen. Tak seorang pun menyangka bahwa gubernur kota Ciming akan benar-benar memberikan darah asal tubuh suci miliknya kepada Cijuexin. Kita harus tahu bahwa darah asal garis darah sangat penting bagi Wu Siu. Jika diekstraksi secara paksa, itu akan berdampak besar pada tubuhnya. Dari sini, nampaknya gubernur kota bertekad untuk memenangkan pertempuran jimat surgawi. Titik. Setelah jeda, semua kontestan memulai sprint terakhir mereka. Di atas panggung, berbagai tul rune, pil rune, dan formasi rune mempesona seperti pelangi ilahi. Ada kurang dari separuh waktu hingga akhir kompetisi. Kecepatan setiap orang meningkat saat mereka mencoba mengikuti jejak Chi dan Su. Titik. Apa yang sedang terjadi? Kenapa orang itu masih di atas panggung? Siapa tahu, dia tidak boleh kalah. Haha, itu mungkin. Titik. Yang mengejutkan semua orang, Cu Hen masih duduk di atas panggung saat ini, dan dia tidak memilih untuk pergi seperti pecundang lainnya. Fenomena ini tak pelak menuai banyak kritik dari kalangan bawah panggung. Titik. Kakak Cu Hen, Ye Yao menggigit bibirnya dengan ringan, dan dia sepertinya tidak sanggup melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Mungkinkah dia terluka? Dia tidak bisa bangun, kan? Kiao Xiaowan berkata dengan santai. Beberapa dari mereka mengerutkan kening, dan kebingungan di wajah mereka bertambah. Titik. Yang kalah, segera tinggalkan panggung. Jangan ganggu yang lain. Juri yang bertanggung jawab atas kompetisi, Sui Gen, mengingatkan dengan suara yang dalam. Namun, Cu Hen tidak bergerak sama sekali. Dadanya naik turun seolah sedang mengatur pernapasannya. Sui Gen sedikit mengernyit, dan suaranya menjadi lebih bermartabat. Yang kalah, segera pergi. Ini adalah perintah. Namun, Cu Hen masih belum berniat pindah. Segera, Sui Gen melambai kepada penjaga di bawah panggung, dan mereka mengerti dan hendak mengusir Cu Hen dengan paksa. Kerumunan di luar panggung memandangnya dengan jijik. Haha, ini pertama kalinya seseorang diusir. Ada begitu banyak orang aneh di pertempuran jimat surgawi tahun ini. Titik. Namun, pada saat ini, napas Cu Hen menjadi tenang, dan kemudian matanya menjadi dingin. Dua lampu umus samar menyala, dan dengan lambayan tangannya, serangkaian peralatan logam langsung menutupi separuh panggung. Apa yang sedang terjadi? Melihat hal tersebut, penonton kembali tercengang. Apakah dia ingin memulai dari awal lagi? Jangan konyol. Aku khawatir akan menjadi masalah baginya jika mencium bahan-bahan itu di waktu yang tersisa. Itu benar. Dia mengkonsumsi begitu banyak energi Reiki, dia pasti tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Berdengung. Seiring dengan komentar sarkastik dari penonton, pola formasi di panggung di bawah Cu Hen menyala kembali, dan meledak dengan pancaran cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat cahaya yang lebih terang dari kecepatan 25 kali Cijueksin dan Sulingsu, ekspresi kerumunan berubah. Berengsek. Ini. Kecepatan 30 kali lipat. Omong kosong. Sui Gen sangat marah. Dia berteriak. Usir dia. Bahkan Cijueksin dan Sulingsu tidak berani sembarangan mencoba beroperasi dengan kecepatan 30 kali lipat. Cu Hen langsung meningkatkan kecepatannya hingga maksimum, dan dia melakukannya dalam kondisi ini. Jika itu bukan omong kosong, lalu apa itu? Tepat ketika beberapa penjaga hendak bergegas dan mengusir Cu Hen, gemuruh, gelombang api umu tiba-tiba muncul entah dari mana, dan muncul di depan Cu Hen dengan cara yang mengejutkan. Para penjaga sangat terkejut dengan aura kuat tersebut sehingga mereka tidak berani melangkah maju. Api umu iblis membakar ruangan hingga terdistorsi, namun aura yang dipancarkannya luar biasa dingin, dan tidak ada panas sama sekali. Karena waktunya belum berakhir, bagaimana saya bisa dianggap gagal? Cu Hen menjawab dengan dingin, dan matanya yang bersinar dengan cahaya ungu penuh pesona jahat. Kemudian, dia mengangkat tangannya, dan material logam di depannya terlempar ke dalam api ungu. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Pada saat berikutnya, semua bahan logam berubah menjadi merah, dan meleleh dengan kecepatan yang mengerikan. 1019 Hai! Semua orang di luar arena menghirup udara dingin. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Api yang mendominasi. Siapa lelaki ini? Kecepatan pengarahan susunan jimat meningkat 30 kali lipat. Api ungu yang mendominasi seperti teratai umu iblis yang mekar di depan Cu Hen. Logam yang dilemparkan ke dalam api seketika menjadi semerah besi solder. Kemudian, ia meleleh dan berubah bentuk dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemunculan adegan ini seketika membuat semua orang yang hadir menjadi sangat terkejut. Separuh waktu telah berlalu. Mereka mengira kejadian tak terduga tadi sudah cukup untuk membuat Cu Hen menyadari kenyataan. Siapa sangka saat ini, bukan saja ia tak menyerah, penampilannya pun semakin mengejutkan. Api ini sepertinya bukan api rahasia. Seseorang di arena bertanya. Itu memang bukan nyala api yang dibentuk oleh energi reiki. Sepertinya orang ini bukan hanya seniman rahasia, tapi juga Wu Siu yang kuat. Penonton tak henti-hentinya berdiskusi. Jenius seni bela diri Zuo Yuhan, seniman rahasia jenius Song Siu yang gagal melaju ke babak ketiga, Liu Yan, Sui Feng, dan yang lainnya mau tak mau tergerak. Hal terkutuk ini, Liu Yan mengerutkan kening dalam-dalam. Matanya dipenuhi kebencian. Tidak apa-apa jika, kesalahan yang dia buat tadi tidak mampu melukai Chu Hen dengan parah, tapi dia tidak berpikir bahwa dia akan bisa naik kembali. Dia benar-benar ulet, tapi kegigihannya membuat kemarahan di hati Liu Yan semakin kuat. Huff, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Betapa beraninya kamu. Para penjaga semua dikejutkan oleh aura dingin menusuk yang dipancarkan Chu Hen. Mereka semua diblokir di luar arena oleh aura tak terlihat dan kuat itu, tidak mampu melangkah maju. Para penjaga bingung dan menatap Sui Gen dengan mata bertanya-tanya. Tidak tahu apakah akan membiarkan Chu Hen terus menimbulkan masalah atau menyeretnya pergi dengan paksa. Lagi pula, dalam pertempuran jimat surgawi yang lalu, tidak pernah ada pengecualian seperti itu. Apa yang kamu tunggu, ada pun bagi yang mengganggu ketertiban kompetisi, hajar saja. Teriak kepala keluarga Liu dengan dingin. Tapi, Sui Gen ragu-ragu. Seperti yang dikatakan Chu Hen, karena pertandingan belum berakhir, masuk akal bagi pihak lain untuk tetap berada di lapangan dan melanjutkan. Kemudian, Sui Gen mengalihkan pandangannya ke Tuan Kota Chiming. Di tempat ini, hanya perkataan Chiming yang memiliki otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, semburat ketertarikan muncul di wajah Chiming. Dia memandang Chu Hen, yang dikelilingi oleh tanda ungu, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Biarkan dia. Iya, Tuan Kota. Sui Gen menganggup dengan hormat dan melambaikan tangannya. Para penjaga yang berdiri di bawah panggung Chu Hen segera mundur dari arena. Chu Hen, yang bergabung kembali dengan tim, menjadi semakin tak terduga. Namun, mereka yang berprasangka buruk terhadapnya memiliki lebih banyak pendapat. Ketika Chi Juexin menggabungkan darah asal tubuh suci paus raksasa milik Chiming ke dalam 100 alat penusuk rune, di mata kebanyakan orang, dia sudah berdiri di depan singgah sana sang juara. Satu-satunya variabel mungkin adalah Su Ling Su, yang tetap tenang dan tenang selama ini. Mungkin Chu Hen berencana memberikan segalanya, tetapi di mata orang banyak, semuanya sia-sia. Bagaimanapun, pertarungan sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak energi. Terlebih lagi, waktu yang tersisa terlalu sedikit. Dengan serangkaian faktor yang digabungkan, sudah jelas bahwa tingkat kesulitannya sangatlah tinggi. Berdengung. Berdengung. Api ungu yang jahat dan mendominasi terus-menerus melelekan bahan logam menjadi cair. Kotoran terus-menerus dihilangkan, meninggalkan esensi logam paling murni. Dalam waktu kurang dari satu jam, hampir semua bahan meleleh. Eh, pada saat ini, si Feng Xi, yang berada di antara penonton, berteriak pelan karena terkejut. Apa yang salah? Senior si Feng, Hao Xi yang berada di sampingnya bertanya dengan bingung. Bahannya tidak tepat. Bahannya tidak tepat. Beberapa dari mereka tercengang. Ye Yao dengan cepat bertanya, bahan apa yang tidak tepat. Saat ini, Cu Hen menggunakan jenis bahan dua kali lebih banyak dari sebelumnya, tetapi jumlah masing-masing bahan hanya kurang dari setengah dari sebelumnya. Dengan kata lain, jumlah bahan logam meningkat, tetapi jumlah totalnya telah menurun, kata si Feng Xi dengan detail. Saudara Cu Hen, mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu sedang terburu-buru? Ye Yao bertanya lagi. Si Feng Xi menggelengkan kepalanya. Sudut matanya bersinar dengan sedikit kontemplasi. Api mata iblis yang sedingin aliran air dingin seperti teratai api yang mekar di sembilan dunia bawah. Ketika Cu Hen berhenti menambahkan bahan tambahan, nyala api yang kuat langsung menyelimuti semua logam cair lapis demi lapis. Dalam sekejap mata, sudah waktunya untuk langkah pemadatan. Kecepatan yang sangat cepat. Diam-diam penonton terkejut. Bahkan Su Lingzu dan Chi Juexin sedikit membalikkan tubuh mereka dan menoleh. Mata Su Lingzu sedikit bergetar, dan sepertinya ada sedikit kejutan di antara alisnya. Haha, menarik, Chi Juexin tersenyum ringan. Dia sama sekali tidak peduli dengan Cu Hen, dan terus menuliskan seratus alat penusuk rune. Suara mendesing. Saat seratus alat penusuk rune terus diukir, pedang panjang biru itu terus-menerus mengeluarkan seruan pedang pelan. Penonton di seluruh arena bisa dengan jelas merasakan oh rata jamnya. Puluhan ribu simbol yang berputar di sekitar tubuh Chi Juexin berkedip-kedip dengan cahaya yang indah. Mereka berubah menjadi gumpalan cahaya, dan seperti kabut tebal, perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuh pedang, berubah menjadi pola dan prasasti yang indah. Di langit di atas platform tinggi tempat Chi Juexin berada, gambaran ilusi seekor paus raksasa berkedip-kedip antara terang dan gelap. Itu memancarkan aura agung dari penguasa laut, mengambang di antara langit dan bumi, menyebabkan langit berubah warna, dan seluruh pulau spiral giyok dipantulkan dalam cahaya biru. Master Gongsun Xiao, Yang Yuan, Qi Yun, dan Gongsun Xiao memuji kendali sempurna Chi Juexin, menganggupkan kepala berulang kali. Kekuatan batas garis keturunan fisik suci paus raksasa memang kuat, mata Gongsun Xiao sedikit menyipit, sedikit rasa iri di wajahnya. Fakta bahwa Chi Ming mampu memerintah kota pulau paus selama bertahun-tahun dan menerobos ke alam abadi kuno berhubungan langsung dengan batas garis keturunan fisik suci-nya. Meskipun Chi Juexin tidak dapat mewarisi garis keturunan Chi Tong, bakatnya dalam seni jimat masih merupakan seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Hanya dengan duo ayah dan anak ini, bagaimana mungkin kota pulau paus tidak bisa makmur. Gongsun Xiao, Yang Yuan, dan Qi Yun saling memandang dengan pemahaman diam-diam. Dibandingkan dengan sisi dominan Chi Juexin, sisi Sulingzu jauh lebih pendiam. Demikian pula, puluhan ribu rune yang disusun dalam pola pil menyatu ke dalam kuali perunggu seperti gumpalan asap hijau. Saat ini, hanya ada lapisan api tipis yang menyelimuti kuali perunggu. Dari jauh tampak seperti bola api emas. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kontestan yang memasuki langkah terakhir. Segala jenis pola alat yang indah terjalin seperti pelangi ilahi, mempesona mata. Platform pemurnian pil dipenuhi dengan aroma pil. Banyaknya wewangian obat yang meresap ke dalam hati membuat pikiran seseorang bergetar. Pada malam seperti ini, seseorang tidak merasa mengantuk sedikitpun. Orang yang memasang susunan jimat telah terjalin di peron. Itu sangat indah dan rumit, seperti jaring laba-laba yang dibuat dengan pengerjaan yang sangat indah. Namun, karena Chuhain berada di paling depan, ia malah menjadi bagian belakang mobil. Setelah melebur bahan dengan api iblis, energi reiki di tubuh Chuhain bersirkulasi dengan kecepatan 30 kali lebih cepat dari biasanya. Energi reiki terus-menerus menyembur keluar, memperkuat material logam yang menyatu dalam api iblis. Cahaya warna-warni itu seperti mata air spiritual yang mengalir, berevolusi dan bercampur tanpa aturan apapun. Tepat ketika semua orang di luar panggung bertanya-tanya apakah Chuhain akan menempa pedang panjang lainnya, gelombang aura melonjak seperti lautan badai. Sinar cahaya ungu yang terjalin membubung ke langit, dan nyala api yang kuat menyelimuti lebih dari separuh platform. Penglihatan penonton terhalang, dan mereka tidak dapat melihat senjata apa yang akan ditempa oleh Chuhain. Huff, dia mempermainkannya lagi. Tidak peduli senjata apa yang dia tempa, mustahil baginya untuk menang melawan Tuan Kota Muda. Itu benar. Mari kita tidak membicarakan tentang garis keturunan asal tubuh suci Paus Raksasa. Hanya pola alat seratus penetrasi saja sudah cukup untuk membunuh semua orang. He he, dia hanya mengulur waktu. Memang tidak ada artinya. Hua. Setelah itu, bersamaan dengan aura yang kuat, energi reiki yang tak ada habisnya meledak seperti banjir yang menerobos bendungan. Di bawah dukungan operasi 30 kali lebih cepat, Rune mempesona yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar Chuhain seperti sekawanan kupu-kupu. Kecepatan kondensasi Rune sangat mengejutkan. Energi reiki yang tidak disengaja melonjak terus-menerus. Itu berpacu dengan waktu, tapi tetap stabil seperti gunung. Hujan ringan berwarna-warni menerangi seluruh arena. Tampaknya ada cahaya ungu berkedip di mata Chuhain. Di kedalaman pupilnya, lima titik hitam saling mengejar dan perlahan berputar. Zeng. Ada dengungan pelan di udara, dan Rune yang beterbangan di udara mengatur dirinya sendiri. Mereka terhubung dari depan ke belakang, dan sekali lagi membentuk jaring tiga dimensi pada platform tempat Chuhain berdiri. Seperti bintang, ia menekan seluruh arena. Ini adalah ekspresi si Fengzi tiba-tiba berubah, dan dia sangat terkejut. Long Suansuang, Ye Yao, Zheng Su, Mu Feng, dan yang lainnya semuanya bingung. Apa yang sedang terjadi? Si Fengzi mengerutkan kening dalam-dalam, dan adanya penuh keseriusan saat dia mengucapkan beberapa kata. 1020. Ini adalah susunan tingkat ketiga dari prasasti hati keabadian. Si Fengzi mengerutkan kening dalam-dalam saat dia berbicara. Nada suaranya serius dan kaget. Orang lain di sampingnya juga memasang ekspresi terkejut. Masing-masing dari mereka memandang Chuhain dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Kenapa dia melakukan ini? Tingkat pertama dari prasasti hati keabadian memungkinkan seseorang untuk menyempurnakan senjata yang hanya dapat digunakan oleh penggunanya dan tidak berbeda dengan besi tua di tangan orang lain. Tingkat kedua memungkinkan seseorang untuk menggabungkan energi eksternal ke dalam senjatanya, menyebabkan senjata tersebut memiliki atribut energi eksternal dan meletus dengan serangan yang lebih kuat. Sedangkan untuk tingkat ketiga, itu adalah prasasti alat bermutu tinggi yang memungkinkan energi penggunanya terwujud dalam bentuk senjata. Prasasti jantung keabadian tingkat ketiga memungkinkan energi yang menyatu ke dalam senjata terus meletus dan mencapai efisiensi tinggi serta hasil kerusakan yang tahan lama. Rasanya seperti memegang senjata True Origin dengan daya ledak tinggi di tangan setiap saat. Bahkan jika energi asal sejati dalam tubuh seseorang habis selama pertempuran, senjata yang ditempa oleh energinya sendiri tidak akan hilang. Menurut kata-kata si Fengzi, itu sebenarnya menempa energi menjadi senjata. Namun, yang membingungkan si Fengzi adalah dengan kekuatan Chu Hen sebagai master prasasti bumi tingkat 9, bahkan dengan dukungan pohon roh jimat surgawi, dia masih tidak dapat menyelesaikan prasasti hati keabadian tingkat ketiga. Baginya, level kedua sudah menjadi batasnya. Sebelum meninggalkan negara kemenangan timur, si Fengzi telah dengan jelas memperingatkan Chu Hen bahwa kesulitan menyelesaikan prasasti hati keabadian tingkat ketiga sangatlah tinggi. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menyelesaikannya. Namun, kebetulan Chu Hen akan membuat pilihan seperti itu pada saat yang begitu penting. Pikirannya sungguh mengejutkan. Orang ini sangat impulsif. Han Yi Kuan berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak impulsif, dia hanya tidak punya pilihan, Long Suan Suang mendonga sedikit dengan riak di matanya yang indah. Yang lain di sampingnya tercengang dan saling memandang dengan heran. Bibir merah Long Suan Suang sedikit terbuka saat dia melanjutkan. Karena dia jelas menyadari bahwa tanda hati usia tingkat kedua tidak mampu mengalahkan Chi Juexin. Jadi, dia hanya bisa memilih tingkat ketiga. Tidak ada yang keberatan dengan penjelasan Long Suan Suang. Memang benar, dengan prasasti alat penetrasi seratus dan energi asal garis darah tubuh suci paus raksasa milik gubernur kota Ciming, Chi Juexin ini dapat dikatakan telah memenangkan kejuaraan. Terlebih lagi, masih ada Suling Zhu yang tidak bisa dia lihat. Hanya penanda artefak jantung keabadian tingkat kedua yang tidak mampu melawannya. Jelas sekali dia akan kalah. Dengan kepribadian Cu Hen, dia tidak akan membuang waktu. Karena itu yang terjadi, dia mungkin juga memilih tingkat ketiga dari penanda artefak jantung keabadian. Gagasan Cu Hen tentu saja benar. Satu-satunya kekhawatiran adalah akan sulit baginya untuk menguasai teknik rune tingkat tinggi. Sulit, si Fengzi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan mengerutkan kening. Tingkat ketiga dari tanda hati keabadian. Energi apa yang akan digunakan Cu Hen untuk menempa senjata? Petir ilahi pembunuh yang mendalam. Atau energi tujuh bintang. Mata si Fengzi sedikit menyipit saat dia melihat sosok samping Cu Hen di platform tinggi. Dia berpikir keras. Berdengung. Tiba-tiba, aura yang lebih gelisah dan kuat keluar dari tubuh Cu Hen. Cahaya umu iblis berkumpul di luar tubuhnya, dan di kedalaman pupil Cu Hen, ada kekuatan tak jelas yang memancarkan semburan gemetar. Rune yang berkedip-kedip dengan cahaya indah seperti segudang bintang yang berputar mengelilingi Cu Hen. Mereka terhubung dari depan ke belakang, ujung ke ujung, dan terjalin membentuk jaring cahaya tiga dimensi. Cahaya umu aneh mengalir di sepanjang rune dan menyebar ke setiap hub. Dalam sekejap, setiap rune sepertinya diayunkan dengan api jahat. Kemudian, di bawah kendali Cu Hen, rune yang disusun di depan mulai berubah menjadi pola cahaya seperti sutra. Kemudian, mereka mengalir dengan mantap dan teratur ke dalam api ungu di depan Cu Hen. Dia mulai menuliskan tanda alat lagi. Ekspresi penonton di bawah panggung agak rumit. Sebelumnya, Cu Hen mengalami kecelakaan pada langkah ini dan mengalami bencana yang tidak terduga. Meskipun lawannya telah mencapai langkah ini lagi, waktu yang tersisa tidak banyak. Hanya tersisa kurang dari sepertiga dupa sepanjang dua meter. Dengan kata lain, ada kurang dari delapan jam tersisa sebelum pertempuran jimat surgawi berakhir. Namun, menuliskan tanda alat adalah langkah paling lambat dan paling penting. Bagaimanapun, itu adalah menggabungkan energi setiap rune dengan senjata itu sendiri. Tidak ada ruang untuk kecerobohan atau kesalahan. Bahkan jika Cu Hen telah meningkatkan kecepatan sirkulasi energi Reiki hingga 30 kali lipat maksimumnya, delapan jam dapat digunakan selama 120 jam yang setara dengan 10 hari dalam keadaan normal. Namun, bisakah energi Reiki menahan konsumsi yang begitu besar? Ini merupakan masalah serius yang tidak dapat diabaikan. Api ungu aneh menyelimuti lebih dari separuh platform tinggi. Pola cahaya yang dibentuk oleh rune menyatu ke dalam nyala api. Banyak orang di luar panggung mau tidak mau meregangkan leher mereka dan berjinjit untuk menyaksikan saat mereka merasakan aura yang semakin gelisah di dalam nyala api. Namun, penonton tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam api karena diselimuti oleh api ungu. Bahkan Mu Feng, Hao Xi, Zheng Su, dan yang lainnya di bawah panggung pun bingung. Senior Si Feng, senjata apa yang coba ditempa oleh Saudara Cu Hen? Ye Yao bertanya dengan bingung. Si Feng Xi menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia pun tidak mengetahuinya. Namun, ada satu hal yang pasti. Kali ini, Cu Hen tidak melepaskan energi petir apapun. Dia tidak mencoba membuat keributan tentang petir ilahi Suansa. Huh, Qi Juexin sudah menyelesaikan lebih dari setengahnya. Zheng Su menghela nafas. Semua orang tanpa sadar melihat ke arah tempat Qi Juexin berada. Aura yang meresap ke platform tinggi masih tetap kuat seperti sebelumnya. Hantu paus raksasa yang samar-samar terlihat di langit berkedip-kedip. Itu seperti binatang raksasa yang sedang melihat ke bawah di pulau Jade Spiral. Pola yang diukir pada pedang biru panjang itu sepertinya merupakan karya seorang master. Setiap pukulan menunjukkan ketajamannya. Setiap lekukan dan kait bersinar dengan ujung yang tajam. Dua kata, seratus penetrasi, ditampilkan sepenuhnya. Qi Juexin telah menyelesaikan lebih dari separuh ukiran pola seratus penetrasi, dan sisanya masih diukir pada pedang. Itu seindah pola ilahi, menarik perhatian semua orang. Su Lingzu masih memimpin. Dalam hal kecepatan pertemuan pola, dia masih di depan Qi Juexin. Kuali perunggu yang dibungkus dengan api emas memancarkan gelombang panas yang samar. Benang cahaya yang mempesona mengikuti badan kuali dan memasuki bagian dalam kuali. Sejak awal, aura Su Lingzu dalam keadaan tertutup. Bahkan penonton di dekat platform tingginya tidak dapat mencium aroma ramuan. Dibandingkan dengan alkemis lainnya, tidak ada yang bisa menebak apa sebenarnya yang disempurnakan Su Lingzu. Karena itu, hati setiap orang dipenuhi dengan antisipasi. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik, dan berbagai orang jenius memasuki tahap akhir kompetisi. Sinar cahaya warna-warni jatuh di setiap platform, seperti seratus bunga bermekaran. Di saat ketegangan ekstrim itu, langit di atas pantai timur perlahan mulai cerah. Seberkas cahaya pagi menembus awan di langit, memercik seperti sinar matahari suci di permukaan laut, berkilau dengan cahaya kristal. Siang dan malam sili berganti, dan udara dingin berangsur-angsur-surut. Bunga dan pepohonan di pulau jadi spiral bersinar kesap hijau samar membubung. Dupa yang kemarin panjangnya dua meter kini hanya tersisa sebagian kecil, dan abu di atas meja berserakan di mana-mana. Ada waktu paling lama dua jam hingga akhir kompetisi. Saya selesai.